Bara di atas hingga sana jilid 20. Tetapi tuanku, kerbau itu sangat berbahaya. Toh Jaya masih saja tersenyum. Ia pun kemudian bertanya, di mana kerbau itu sekarang? Di sebelah pasar. Semua orang berlari-larian. Beberapa buah tiang telah diseruduknya sehingga roboh. Aku ingin melihat kerbau yang mengamuk itu. Orang-orang itu menjadi haran. Tetapi mereka tidak dapat mencegah. Dengan tenangnya Toh Jaya berjalan ke tempat yang menjadi sangat sepi. Tetapi beberapa orang yang menjadi cemas, mencoba mengikutinya dari kejauhan. Mereka angin melihat apa yang akan terjadi. Namun terasa dada setiap orang yang menyaksikannya berdasir ketika mereka melihat seekor kerbau yang berlari-larian di jalan raya. Tanpa menghiraukan apapun juga, ditanduknya pagar-pagar batu di pinggir jalan, tiang-tiang gubuk pelindung orang-orang yang berjualan di dalam pasar, sehingga beberapa di antaranya menjadi roboh karenanya. Kemudian kerbau itu seolah-olah berloncatan kian kemari dengan garangnya. Tetapi Toh Jaya justru tersenyum karenanya. Perlahan-lahannya melangkah semakin maju, sehingga beberapa orang terpekik, Tuanku. Kerbau itu berlari ke arah Tuanku. Toh Jaya tidak beranjak dari tempatnya. Dilihatnya kerbau yang menjadi gila itu telah melihatnya dan dengan garangnya berlari menyerang. Berikan tombak itu, berkata Toh Jaya kepada seorang pengiringnya. Justru pengiringnya itulah yang menjadi cemas melihat kerbau yang gila itu. Dengan ragu-ragu diberikannya tombak itu kepada Toh Jaya sambil berdesis, hati-hatilah Tuanku. Apakah lihamba perlu menjaga keseimbangan perlawanan Tuanku atas kerbau yang gila itu? Bodoh kau! Kau sangka aku anak-anak yang takut melihat kerbau terlepas dari ikatannya. Pengiringnya itu terdiam. Betapapun juga, ia tidak berani mengganggu Toh Jaya yang kemudian siap dengan tombaknya menyambut kadatangan kerbau yang menyerangnya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa berikutnya, telah menahan nafas. Kerbau itu benar-benar telah menyerang Toh Jaya. Dengan kepala menunduk, dan dengan tanduk yang tajam runcing, kerbau itu menyeruduk dengan derasnya. Toh Jaya masih tetap berdiri di tempatnya. Namun kini tombaknya pun telah merunduk pula. Ketika kerbau itu seakan-akan telah menyeruduknya dengan tanduknya yang tajam, beberapa orang telah memekik tertahan. Namun mereka pun segera sadar, bahwa ternyata Toh Jaya telah bergeser selangkah ke samping, sehingga ia sama sekali tidak tersentuh oleh tanduk kerbau itu. Pada saat kerbau itu meluncur di hadapannya, maka tombaknya telah menghunjam ke dalam tubuh kerbau yang gila itu. Tetapi demikian lajunya derap lari kerbau itu, dan demikian kuat tangan Toh Jaya, maka tangkai tombak itulah yang telah patah di tengah. Bukan main, setiap mulut pun kemudian berdesis. Apalagi ternyata Toh Jaya tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat mengejar kerbau yang terdorong beberapa langkah sebelum berhasil menghentikan larinya, karena serangannya tidak mengenai sasarannya. Tetapi begitu kerbau itu berhenti, Toh Jaya telah mengayunkan tangannya dengan dilambari oleh kekuatan Aji Pamungkasnya. Demikian di asyatnya, sehingga hantaman tangannya itu telah menggemparkan orang-orang yang menyaksikannya. Mereka melihat kerbau itu terloncat sekali. Kemudian menggeliat sambil mendingus keras sekali. Sejenak orang-orang itu melihat kerbau itu pun roboh di tanah. Beberapa saat kerbau itu masih bergerak-gerak tetapi sejenak kemudian kerbau itu pun mati. Mati karena ujung tombak yang menghunjam di lambungnya disusul dengan hentakan tangan yang dasyat ditengkutnya, sehingga tulang lehernya telah patah. Orang-orang yang menyaksikan hal itu telah dicengkam oleh pesona yang menggetarkan hati mereka baru ketika mereka seakan-akan terbangun dari mimpi, terdengar sorak yang mengemuruh. Orang-orang yang bersembunyi ketakutan, terkejut mendengar sorak yang seakan-akan meruntuhkan langit. Perlahan-lahan mereka beringsut. Karena suara sorak itu masih berkepanjangan, maka mereka pun memberanikan diri merayap keluar. Dengan dada yang berdebar-debar mereka pun mendekat. Dan akhirnya, mereka melihat dengan dada yang berdegup semakin cepat, bangkai seekor kerbau yang berlumuran darah. Di sampingnya putra Sri Rajasa dari istri mudanya Ken Umang berdiri sambil tersenyum menyambut sorak yang gegap gempita itu. Seorang putra yang pekasa, desis seseorang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kekaguman yang tiada taranya telah menyentuh hatinya. Tidak ada duanya di Singasari, desis yang lain. Seorang yang berambut putih mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata ternyuh, sungguh-sungguh bagaikan dewa yang turun ke bumi, melindungi hambanya yang sedang dikejar oleh ketakutan. Tidak ada orang yang menyamai Tuan Kutoh Jaya di seluruh Singasari. Alangkah dasyatnya, Gumam yang lain. Sejenak ia merenung. Lalu katanya, apakah Tuanku Putra Mahkota mampu juga berbuat demikian? Beberapa orang saling berpandangan. Namun salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya sambil bergumam, tentu tidak. Putra Mahkota tidak dapat berbuat demikian. Ya, tentu tidak. Gumam yang lain sambil menundukan kepalanya. Seperci kekecewaan membayang di wajahnya. Padahal, Putra Mahkotalah yang kelak akan menjadi Raja Singasari. Kita memerlukan perlindungannya. Tetapi meskipun Putra Mahkota, Tuanku Anusapati yang menjadi Raja di Singasari, tentu Tuanku Tuh Jaya akan menjadi seorang senapati. Seorang prajurit yang tidak saja akan melindungi rakyat Singasari, tetapi juga kedudukan Putra Mahkota. Kedudukan kakandanya. Tiba-tiba tanpa sesadarnya seseorang berdesis, alangkah baiknya kalau seorang yang perkasa sajalah yang menjadi seorang Raja seperti Sri Rajasa sendiri. Bukankah Sri Rajasa seorang yang maha perkasa? Kalau yang kemudian menggantikannya seorang yang lemah, maka kedudukan Singasari pasti akan goyah. Meskipun Adinda Sri Baginda adalah seorang sakti seperti Tuanku Tuh Jaya, tetapi tentu akibatnya akan lain sekali, kalau Sri Baginda sendirilah yang memiliki keunggulan kemampuan dan pilih tanding seperti Tuanku Sri Rajasa. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Seakan-akan mereka telah mengambil suatu keputusan, bahwa Tuh Jaya pasti akan lebih baik dari anusapati. Bahkan seorang yang kurus berkata kepada kawan yang berdiri di sampingnya, Sayang sekali bahwa Putra Mahkota segera terikat perkawinan, sehingga sebagian besar waktunya telah diserahkan bagi keluarganya. Seorang Putra laki-laki telah membuatnya semakin jauh dari kewajibannya. Ya sayang sekali. Tuanku Putra Mahkota masih terlalu muda ketika ia telah terjerat oleh hangatnya pinjung istrinya yang juga masih terlalu muda. Kasian Ibunda Permaisuri. Dua putranya kawin terlampau muda. Orang-orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kekaguman mereka kini memandang Tuh Jaya yang sambil tersenyum meninggalkan bangkai kerbau yang masih tergolek di tengah jalan. Buanglah bangkai kerbau itu, katanya kepada orang-orang yang kemudian mengerumuninya, buang saja, atau kuburkan biar tidak menimbulkan gangguan apapun juga. Sepeninggal Tuh Jaya, maka orang-orang yang mengerumuni bangkai kerbau itu mulai sadar, bahwa mereka harus menyeret bangkai itu jauh-jauh dan menggali lubang yang dalam. Keluhan orang-orang itulah yang kemudian terdengar oleh Sumekar. Penilaian orang terhadap Tuh Jaya dan Anusapati yang membuat hatinya berdebar-debar. Kecemasan yang mencengkam hati Tuanku Anusapati memang beralasan, katanya di dalam hati, apakah dalam keadaan ini kakak Mahisa Agni masih juga membiarkannya dalam kebingungan. Dan ternyata kemudian Tuh Jaya tidak hanya melakukannya hal serupa itu sekali dua kali. Di dalam setiap kesempatan ia pasti tampil sebagai seorang pahlawan. Apabila Anusapati sekali dua kali masih harus mengikuti pendadaran sebagai seorang prajurit, yang dengan berat hati dilakukannya dalam batas kemampuan seorang prajurit, maka Tuh Jaya sudah berani memimpin pasukan-pasukan kecil untuk melakukan penumpasan gerombolan-gerombolan yang melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian semakin lama Tuh Jaya menjadi semakin semarak di hati rakyat Singasari. Hal inilah yang membuat Anusapati semakin bersedih. Sehingga hampir saja ia tidak dapat menahan diri dan berbuat di luar garis yang selama ini ditempuhnya. Tetapi untunglah bahwa ia masih tetap bertahan dengan sekuat tenaganya agar semua rencananya itu tidak rusak karenanya. Tetapi dalam suatu kesempatan ketika Mahisa Agni berkunjung ke Singasari, hal itulah yang pertama-tama dikemukakannya kepada Mahisa Agni. Mahisa Agni dapat mengerti kesulitan yang dialami oleh Anusapati. Dan ia pun memang menganggap bahwa Anusapati sudah berada pada puncak kesulitannya. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, aku tidak akan mengekang kau lagi agar kau tetap menjadi seorang putra raja yang bodoh dan malas. Pada saatnya kau harus tampil sebagai seorang putra mahkota yang sebenarnya. Tetapi tidak mudah untuk merebut kekaguman rakyat Singasari atas Tuh Jaya. Karena itu, kau harus membuat rencana sebaik-baiknya. Apakah aku masih harus menunggu lagi, Paman? Tidak. Kau tidak boleh menunggu lagi. Tetapi kau pun tidak boleh berbuat tergesa-gesa. Pamanmu Sumekar sudah aku beri pesan apa yang harus dilakukannya. Tetapi kau tidak dapat melakukannya sendiri. Kau memerlukan bantuan beberapa orang yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Aku menurut segala petunjuk Paman. Aku sudah berbicara dengan Pamanmu Tantra dan Sumekar, berkata Mahisa Agni kemudian, semuanya sudah beres pada suatu saat kau akan merebut kebesaran nama Tuh Jaya itu sekaligus. Meskipun Anusapati tidak mengerti care yang mana yang harus dilakukannya, tetapi ia percaya bahwa Pamannya berkata sebenarnya, dan apa yang dikatakan oleh Pamannya itu akan menguntungkannya. Demikianlah Anusapati menunggu dengan cemas. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Sumekar maupun Witantra. Dalam pada itu, selagi Anusapati menunggu dengan hati yang gelisah, pecahlah berita di seluruh Singasari, bahwa telah muncul seorang kesatria di atas kuda putih. Kesatria yang diliputi oleh rahasia yang kabur. Dari hari ke hari, cerita tentang kesatria berkuda putih itu menjadi semakin berkembang. Kesatria yang baik hati dan selalu menolong sesama. Hampir setiap kejahatan yang terjadi, telah ditumpasnya habis-habisan. Dengan demikian maka kekaguman rakyat Singasari segera terpecah. Sebagian mengagumi kebesaran Toh Jaya sebagai seorang putra Sri Rajasa, meskipun bukan putra mahkota, sedang yang lain mulai membicarakan kesatria berkuda putih itu. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui, siapakah sebenarnya kesatria berkuda putih itu, karena wajahnya selalu dibayangi oleh kain yang berwarna putih pula, seperti juntai yang terselip diikat pinggangnya. Siapakah setan yang telah mengganggu itu, bentak Toh Jaya pada suatu saat kepada pembantu-pembantunya. Tidak seorang pun yang mengetahui tuanku tetapi hampir semua yang tuanku lakukan, dilakukannya pula. Ia telah pernah membunuh seekor kerbau yang mengamuk seperti yang dahulu pernah tuanku lakukan. Ia pernah menangkap lima orang perambok sekaligus dan mengikat mereka di batang-batang pohon sepanjang jalan, sampai para prajurit data NG menangkap mereka. Dan masih banyak lagi yang dilakukannya, seolah-olah dengan sengaja menyaingi perbuatan-perbuatan tuanku yang selama ini membuat rakyat Singasari kagum. Aku ingin bertemu dengan orang berkuda putih itu. Apakah ia berniat baik atau jelek? Kalau ia berniat jelek, maka aku tidak akan segan-segan menyingkirkannya. Tidak seorang pun yang dapat memberikan penjelasan tentang kesatria berkuda putih dan bertutup wajah putih. Ia hanya datang di saat-saat yang diperlukan, kemudian menghilang lagi tanpa meninggalkan bekas. Toh Jaya yang perlahan-lahan berhasil mengambil hati rakyat Singasari semakin jarang dipercakapkan orang. Kini perhatian mereka bergeser pada kesatria berkerudung putih dan berkuda putih itu. Namun dengan demikian sifat-sifat Toh Jaya yang sebenarnya telah muncul kembali. Sifatnya yang ramah-tamah dibuat-buat, semakin lama. Menjadi semakin kabur. Bahkan kadang-kadang ia sudah mulai membentak-bentak tanpa sebab, dan berbuat kasar kepada orang-orang yang selama ini mengaguminya. Usahakan untuk menangkap orang berkuda putih itu, berkata Toh Jaya, orang itu pasti dengan sengaja mengganggu kepesatan kemajuan yang aku capai selama ini. Dan akhirnya, kesatria berkuda putih itu didengar pula oleh Sri Rajasa. Laporan tentang kesatria berkuda putih itu membuatnya sangat marah. Perlahan-lahan ia berhasil mengeterapkan rencananya tanpa menimbulkan kecurigaan. Tetapi ternyata kini ada seseorang, sengaja atau tidak sengaja, telah menghambat rencananya itu. Karena itu, seperti Toh Jaya ia pun memerintahkan untuk mencari dan menangkap orang berkerudung putih dan berkuda putih itu. Tetapi usaha itu selalu sia-sia. Mereka hampir tidak pernah menemukan jejak orang berkuda putih itu hampir tidak masuk di akal mereka, bahwa seseorang mampu bergerak demikian cepatnya. Datang dan segera pergi menghilang seperti asap ditiup angin. Gila, Toh Jaya membentak-bentak, prajurit di seluruh Singasari tidak dapat menangkap hanya seorang berkuda putih? Ampun tuanku! Bukannya kami tidak dapat menangkap, tetapi kami masih belum dapat menemukannya. Cari orang itu sampai dapat. Dalam pada itu, Anusapati masih tetap dicengkam oleh kegelisahan. Selagi ia memerlukan pemecahan masalah yang membuatnya selama ini selalu risau, terbetik berita yang seakan-akan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keadaannya. Ia sama sekali tidak berkepentingan dengan kesatria berkuda putih itu. Dan kesatria berkuda putih itu sama sekali tidak akan dapat memberikan jalan kepadanya, untuk merebut kekaguman hati rakyat Singasari terhadap Toh Jaya. Paman, berkata Anusapati pada suatu saat, apakah keuntunganku dengan timbulnya cerita tentang kesatria berkuda putih itu? Ampun tuanku! Ternyata kesatria berkuda putih itu secara tidak langsung memang menguntungkan tuanku. Perhatian rakyat Singasari untuk sementara tidak tertuju kepada Tuanku Toh Jaya saja, tetapi kini seakan-akan telah terbagi. Bahkan Tuanku Toh Jaya seakan-akan tidak mendapat kesempatan seluas sebelumnya untuk berbuat sesuatu di Singasari. Rakyat Singasari mula-mula mempercakapkan kesatria berkerudung putih itu jawab Sumekar. Tetapi itu bukan jawaban sebenarnya dari persoalanku, berkata Anusapati, mungkin kekaguman rakyat Singasari bergeser, atau setidak-tidaknya terbagi. Tetapi mereka masih tetap menganggap aku sebagai seorang putra mahkota yang bodoh dan malas. Bersabarlah Tuanku! Pada suatu saat akan datang kesempatan itu. Anggaplah bahwa kehadiran kesatria berkuda putih itu sebagai langkah pertama untuk suatu rencana yang sangat besar. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba ia bertanya, Paman, apakah kesatria berkuda putih itu Paman Sumekar? Sumekar menggelengkan kepalanya, jawabnya, aku selalu berada di taman istana Singasari Tuanku. Bagaimana aku dapat berbuat serupa itu? Apakah Paman tidak tahu siapakah orang itu? Aku masih belum tahu Tuanku. Mungkin Pamanda Tuanku Mahisa Agni telah mulai dengan langkah-langkah tandingan dari langkah-langkah yang telah dibuat oleh Sri Rajasa untuk menempatkan Tuanku Tohjaya pada tempat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Maksud Paman, Adinda Tohjaya akan mendesak kedudukanku. Sumekar tidak menyahut tetapi tatapan matanya seakan-akan telah mengiakan pertanyaan Anusapati itu. Dan karena Sumekar tidak menyahut, maka Anusapati bertanya selanjutnya, aku pun mempunyai firasat demikian. Apakah Paman Sumekar juga? Maksudku, Paman sendiri? Pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab namun Sumekar menyahut, kita masih harus melihat perkembangan keadaan, Tuanku. Apakah keadaan yang kita hayati sekarang masih belum meyakinkan? Sumekar tidak dapat menjawab lagi. Karena itu, ia pun terdiam sejenak. Demikianlah maka keduanya saling berdiam diri untuk beberapa lamanya. Terbayang di rongga meti masing-masing, seorang kesatria naik seekor kudek putih menjelajahi tanah Singasari. Tetapi memang tidak seorang pun yang mengetahui siapakah kesatria berkudek putih itu. Namun ternyata bahwa hampir setiap lidah telah menyebutnya rakyat Singasari menamakannya kesatria putih. Kesatria yang banyak menolong rakyat Singasari dari bermacam-macam kesulitan. Bahkan kemudian nama Toh Jaya seakan-akan telah terdesak oleh kebesaran nama Kesatria Putih, karena Toh Jaya hanya bertindak di sekitar istana dan di dalam pusat pemerintahan, sedang kesatria putih seakan-akan berada di seluruh Singasari. Ternyata bahwa Toh Jaya menaruh curiga juga kepada Mahisa Agni. Terbukti ia telah mengirimkan dua orang petugas Sandi khusus untuk menyelediki apakah Mahisa Agni tidak meninggalkan istananya di kediri. Ternyata bahwa kedua petugas Sandi itu menemukan Mahisa Agni tetap di tempatnya, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Kesatria Putih itu pasti bukan Mahisa Agni. Gila, Toh Jaya mengumpat-umpat. Bahkan Sri Rajasa yang telah menyusun rencananya dengan cermat menjadi cemas juga. Kesatria Putih benar-benar telah mengganggu usahanya, membangkitkan kepercayaan rakyat Singasari kepada Toh Jaya. Kita harus segera menangkapnya dengan diam-diam, berkata Sri Rajasa jika kita dengan terang-terangan menangkapnya, maka keadaan akan berbalik. Rakyat akan marah kepada para prajurit, karena mereka menganggap Kesatria Putih itu kini sebagai pengejauhan tahan para dewa. Tidak ada yang dapat menyangkal. Toh Jaya tidak. Penasihatnya pun tidak. Kesatria Putih itu benar-benar merupakan seorang yang telah banyak memberikan perlindungan kepada rakyat Singasari di mana-mana. Kita harus memancingnya, berkata Sri Rajasa. Bagaimana kita dapat melakukannya? Kita membuat sekelompok prajurit pilihan yang dapat kita percaya untuk melakukan kejahatan. Maka Kesatria Putih pasti akan mencoba menghancurkan perangkap yang telah kita pasang untuknya. Demikianlah rencana itu telah dijalankankan. Dengan mengupah beberapa orang prajurit pilihan, Toh Jaya dengan mempergunakan tangan penasihat Sri Rajasa berhasil menyusun sekelompok penjahat untuk memancing Kesatria Putih. Dan usaha itu tampaknya memang berhasil. Setiap kali mereka melakukan kejahatan yang benar-benar mereka jalankan, bukan sekedar suatu pancingan, karena para prajurit itu benar-baar mengambil keuntungan dari tindakan mereka, merampas barang-barang dan harta benda, maka bayangan Kesatria Putih selalu tampak, meskipun masih belum bertindak. Ternyata orang itu sangat berhati-hati, berkata pemimpin kelompok itu tetapi kita berbuat terus. Kita adalah perampok-perampok yang dilindungi oleh istana. Kita mendapat dua keuntungan sekaligus. Kita mendapat upah, dan yang akan dilipat gandakan apabila kita dapat membunuh Kesatria Putih, dan kita mendapat harta rampasan yang banyak sekali. Kawan-kawannya pun tertawa berkepanjangan. Tugas itu adalah tugas yang menyenangkan meskipun berat. Demikianlah, ketika saatnya telah tiba, barulah orang yang mereka tunggu-tunggu itu benar-benar telah berdiri di hadapan mereka. Kesatria Putih. Siapa kau bertanya pemimpin kelompok perampok yang mendapat perlindungan dari istana itu? Akulah yang disebut orang Kesatria Putih. Apa maksudmu menghentikan kami? Kau pasti sudah mendengar tentang Kesatria Putih yang tidak senang mendengar kejahatan terjadi di Singasari. Apalagi kejahatan yang dilakukan oleh para prajuritnya sendiri. Jawaban Kesatria Putih itu benar-benar telah menggemparkan dada para prajurit yang berkedok perampok itu. Sejenak mereka saling. Berpandangan. Lalu pemimpinnya serianya, Siapakah yang kau maksudkan? Kalian? Dari mana kau mendapatkan dasar tuduhan itu? Aku mengenal tandang para prajurit. Aku mengenal perbedaan tingkah laku perampok dan prajurit. Meskipun kalian benar-benar telah merampok dan justru melampaui kekejaman para perampok yang sebenarnya, tetapi aku mengenal sikap kalian. Kalian adalah prajurit Singasari. Persetan teriak pemimpinnya. Lalu, kami memang menjebakmu. Dan sekarang kau akan mati di ujung senjata kami. Kami akan mendapat upah ganda dan keuntungan yang tiada taranya. Kami adalah perampok-perampok yang mendapat perlindungan. Kau boleh tahu hal itu sebelum kau mati. Kalian akan salah hitung. Apakah benar kalian dapat membunuh aku? Para prajurit itu menjadi tegang sejenak. Tetapi mereka telah mendapat perintah untuk membunuh kesatria putih itu. Para prajurit itu pun kemudian mempersiapkan diri mereka. Mereka sadar, bahwa lawannya tentu bukan orang kebanyakan. Meskipun hanya seorang, tetapi tentu beralasan, kenapa kesatria putih berani menampakkan diri setelah ia mengerti bahwa yang dihadapinya adalah sekelompok prajurit. Tetapi para prajurit itu pun kemudian yakin, betapa kuat dan tangkasnya kesatria putih. Tetapi seorang diri menghadapi sekelompok prajurit adalah pekerjaan yang sangat berat, sehingga meskipun kesatria putih berilmu sempurna, namun adalah mustahil untuk dapat mengalahkan mereka. Nah bersiaplah untuk mati, terdengar suara kesatria putih. Suaranya yang seakan bergulung-gulung di dalam perutnya itu memancarkan pengaruh yang disaput oleh rahasia. Tanpa disadari maka tengkuk para prajurit itu pun meremang. Tetapi pemimpin prajurit yang benar-benar telah menjadi perampok itu pun kemudian mengeram, jangan banyak tingkah. Meskipun ilmu menyentuh langit, tetapi jika kau tidak bernyawa rangkap, kau akan mati. Di tangan kami. Kami tidak akan ingkar, bahwa kami adalah prajurit-prajurit pilihan pengawal istana. Aku sudah tahu. Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan dari pasukan pengawal istana. Ayo, bersiaplah. Jika kalian tidak memanfaatkan kesempatan kalian untuk merampok, aku tidak akan sampai hati bertindak sungguh-sungguh terhadap kalian. Tetapi kalian ternyata benar-benar telah merampok penduduk Singasari sendiri, maka aku akan membunuh kalian seperti aku membunuh perampok-perampok yang sebenarnya. Persetan, pemimpin prajurit itu mengeram. Dan sejenak kemudian terdengarlah aba-abanya untuk menyerang kesatria putih. Demikianlah mereka terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit. Kesatria putih bertempur di atas kudanya. Seperti burung Garuda, maka kudanya menyambar-nyambar kian kemari, sedang senjata kesatria putih bagaikan kuku seekor burung raksasa yang bernafaskan maut. Para prajurit itu benar-benar telah terperanjat melihat tandangnya. Kudanya pun seakan-akan mengerti, bahwa ia sedang mendukung kesatria putih yang bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Tetapi kali ini lawan kesatria putih adalah prajurit-prajurit singa sari dari pasukan pengawal istana yang terpilih. Yang dengan sengaja dipergunakan untuk menjebak kesatria putih, sehingga karena itu, kali ini kesatria putih benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sangat berat. Namun demikian, lawan-lawannya menjadi bingung justru karena kuda kesatria putih yang berlari melingkar-lingkar. Setiap kali kuda itu berderap menyambar lawannya, maka salah seorang dari para prajurit itu mengaduh dan jatuh terbaring di tanah, sehingga jumlah mereka pun menjadi semakin lama semakin kecil. Gila, teriak pemimpin prajurit itu, dari mana ia mendapat ilmu iblis itu. Kesatria putih sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin garang. Tidak ada seorang pun yang kemudian dapat lolos dari senjatanya. Para prajurit yang telah menjadikan diri mereka benar-benar sekelompok perampok yang garang itu, seorang demi seorang telah mati di ujung senjata kesatria putih itu. Yang terakhir memberikan perlawanan adalah pemimpin prajurit singa sari itu. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba menyelamatkan dirinya. Bahkan pemimpin prajurit itu sudah berusaha untuk melarikan dirinya. Tetapi usahanya ternyata sia-sia. Senjata kesatria putih justru telah menembus punggungnya. Dengan keluh tertahan, pemimpin prajurit itu pun kemudian jatuh di tanah. Sejenak ia masih menggeliat menahan sakit. Dalam pada itu, kesatria putih itu pun meloncat turun dari kodanya. Didekatinya pemimpin prajurit yang telah terbunuh itu. Perlahan-lahan kesatria putih mengangkat kepala prajurit itu sambil berkata, Sebenarnya aku tidak sampai hati membunuhmu. Tetapi kau telah berbuat terlampau kasar terhadap rakyat singa sari. Bukan sekedar memancing kedatanganku, tetapi kau benar-benar telah merampok mereka habis-habisan. Pemimpin prajurit yang sudah berada di ambang maut itu menggertakan giginya. Kau adalah prajurit tua yang seharusnya sebentar lagi harus beristirahat karena ketuaanmu. Kau seharusnya menikmati masa-masa tuamu dengan tenang. Tetapi tugas yang gila itu telah membuatmu gila pula. Persetan. Jangan mengumpat. Tetapi maafkan aku, bahwa aku telah membunuhmu. Sebenarnya kau adalah seorang prajurit yang baik. Bukankah kau menjadi prajurit sejak zaman pemerintahan aku utung-gul ametung? Hi, dari mana kau tahu? Tiba-tiba kesatria putih itu perlahan-lahan merabak kerudung putihnya. Ketika kerudung itu tersingkap, maka meskipun malam disaput oleh gegelapan, namun prajurit itu masih sempat memandang wajah kesatria putih yang sebenarnya. Tetapi agaknya prajurit yang berada di pintu maut itu masih ragu-ragu sehingga akhirnya kesatria putih berkata, aku akan menyalakan api. Maka kesatrian putih pun segera mengambil sepasang batu. Ketika kedua batu itu beradu, memerciklah api yang menyalakan sejumput gelugut aren. Kemudian dengan sebutir belirang, menyalalah api yang berwarna. Biru membakar sisa-sisa gelugut aren yang telah ditabui dengan belirang itu. Berbareng dengan bau belirang yang menyentak hidung, prajurit yang hampir meninggal itu memekik dengan sisa suaranya yang parau, kau, kau. Tetapi suaranya terputus di kerongkongan. Karena lukanya yang parah, maka prajurit itu pun menarik nafasnya yang terakhir. Dengan demikian, tidak seorang pun yang dapat mengatakan, siapakah sebenarnya orang yang berkeliling singa sari di atas kudek putihnya serta berkerudung putih, sehingga orang menyebutnya kesatria putih. Ternyata kesatria putih tidak meninggalkan mayat-mayat para prajurit itu begitu saja. Dikumpulkannya mayat-mayat itu, kemudian dikumpulkannya pula senjata mereka. Ternyata senjata mereka adalah pedang prajurit pengawal. Istana singa sari pun menjadi gempar karenanya, ketika kudek putih itu berlari cepat sekali melintas di depan regol samping. Seikat pedang telah dilemparkan oleh penunggangnya. Pedang prajurit pengawal. Namun, meskipun hanya sepintas, para pengawal yang kemudian berlari-larian keluar dari gerbang segera dapat mengenalnya, bahwa orang berkuda itulah yang disebut orang kesatria putih. Tetapi apa maksudnya dengan pedang-pedang ini bertanya seorang prajurit pengawal? Bukankah pedang ini pedang prajurit pengawal? Para pengawal itu berpandangan sejenak. Tentu ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Apakah kesatria putih itu juga memusuhi prajurit pengawal? Kita laporkan kepada senapati yang bertugas malam ini. Demikianlah laporan tentang pedang itu pun segera memanjat sampai ke telinga Panglima dan Sri Rajasa sendiri. Tetapi bersamaan dengan itu, tersiarlah berita, bahwa sekelompok perampok telah dibunuh oleh kesatria putih. Tetapi senjata mereka telah hilang lenyap. Yang ada hanyalah selembar kain putih sebagai ciri orang berkuda itu apabila ia melakukan tindak kekerasan terhadap para penjahat. Suatu pukulan yang dasyat terasa seolah-olah menghancurkan jantung Sri Rajasa, Toh Jaya dan penasehatnya. Tidak seorang pun yang dapat. Mencegah menjalarnya berita, bahwa tentu perampok-perampok itulah yang memiliki senjata yang telah dilemparkan oleh kesatria putih di muka regol samping istana. Apalagi ketika para prajurit itu menyadari, beberapa kawan mereka telah hilang. Marilah kita lihat, berkata seorang senapati, apakah benar yang terbunuh itu prajurit-prajurit pengawal? Sri Rajasa tidak dapat mencegahnya. Tetapi ia memerintahkan Toh Jaya untuk pergi bersama senapati itu diikuti oleh penasehat Sri Rajasa. Jika masih ada yang mungkin berbicara di antara mereka, maka kalian harus membungkamnya, geram Sri Rajasa. Baik penasehat Sri Rajasa, maupun Toh Jaya tahu benar akan tugas itu, sehingga sambil mengangguk-anggukan kepalanya mereka berkata, kami akan berbuat sebaik-baiknya ayah anda. Demikianlah Sri Rajasa sendiri, Panglima Pasukan Pengawal dan beberapa senapati telah melepas beberapa orang prajurit yang ingin membuktikan apakah benar mayat-mayat itu adalah mayat-mayat kawan mereka. Meskipun ketika mereka sampai di tempat peristiwa itu, mayat para perampok itu sudah dikuburkan, namun senapati itu memerintahkan untuk membongkar salah satu dari mereka. Dan ternyata bahwa orang itu segera dapat mereka kenal. Orang yang terbunuh dan dikubur sebagai perampok-perampok itu tanpa upacara apapun juga, adalah prajurit pengawal. Tidak seorang pun yang bakal menyiapkan pembakaran mayat-mayat itu. Tidak seorang pun yang mengacuhkannya dan tidak seorang pun yang menyebut nama mereka. Mereka mati dengan hina dan dibuang tanpa arti. Mereka mencemarkan nama prajurit Singasari, berkata senapati itu. Ya, geram Toh Jaya, ada berapa orang semuanya yang terbunuh. Dari orang-orang yang menguburkan perampok-perampok itu Toh Jaya mendapat keterangan, bahwa jumlahnya sesuai dengan jumlah prajurit yang telah mendapat tugas rahasia dari Ayahanda Sri Rajasa, sehingga dengan demikian Toh Jaya menarik kesimpulan bahwa prajurit-prajurit itu telah terbunuh semuanya. Dengan demikian maka Toh Jaya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian keheranan yang dasyat telah mengguncang dadanya. Ternyata Kesatria Putih dapat mengalahkan sekelompok prajurit pengawal pilihan itu, dan membinasakan mereka. Apakah benar Kesatria Putih itu hanya seorang diri pertanyaan itu telah menyentuh hati Toh Jaya, dan bahkan kemudian juga Sri Rajasa. Tetapi untuk sementara mereka dapat menarik nafas lega, karena rahasia mereka telah ikut terkubur bersama terkuburnya para prajurit yang benar-benar menjadi perampok itu. Namun demikian mereka masih juga selalu bertanya-tanya, apakah Kesatria Putih mengetahui permainan Sri Rajasa, dan karena itu ia telah dengan sengaja melemparkan pedang, pedang prajurit itu ke depan regol samping istana. Ternyata yang tertarik dengan peristiwa itu bukan saja para prajurit. Tetapi juga Anusapati dan Sumekar. Peristiwa terbunuhnya beberapa orang prajurit yang telah menjadi perampok itu benar-benar telah menggemparkan seisi istana. Bahkan menjalar sampai keluar dinding. Bagaimana juga hal itu dicoba dirahasiakan, namun akhirnya tersebar juga. Yang terjadi di Singasari benar-benar telah membingungkan aku, berkata Anusapati kepada Sumekar, aku tidak tahu bagaimana aku harus menanggapi masalah ini. Sumekar pun menjadi bingung. Ia tidak mempunyai care yang dapat diberikan kepada Anusapati, meskipun ia akhirnya yakin, bahwa sebenarnya lah Mahisa Agni telah mulai dengan permainannya untuk mengimbangi permainan Sri Rajasa. Seolah-olah di Singasari telah berdiri dua orang raksasa dengan kepentingannya mereka masing-masing, dan sedang melakukan permainan mereka untuk mempertahankan kepentingan mereka tersebut. Tetapi di saat-saat keadaan yang semakin memuncak itu, Sumekar menganggap perlu untuk bertemu dengan Mahisa Agni, karena ia merasa sebagai seorang yang harus mengawasi keadaan Anusapati sehari-hari. Karena itu, maka ia pun segera mencari kesempatan untuk dapat berkunjung kepada Mahisa Agni di kediri. Namun dalam pada itu Sumekar yang juga memiliki kemampuan berpikir itu pun dapat pula membayangkan, bahwa pasti ada kecurigaan juga terhadap Mahisa Agni di dalam kemelutnya keadaan yang semakin gawat. Memang rakyat Singasari tidak banyak melihat pergulatan dua kekuatan di puncak pemerintahan itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa telah terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Sehingga karena itu, ia pun harus mempunyai care yang khusus untuk dapat bertemu dengan Mahisa Agni di kediri, agar apabila ada pengawasan dari petugas Sandi yang dikirim oleh Toh Jaya dan Sri Rajasa, ia dapat lepas dari jaring-jaring itu. Kepergian Sumekar itu telah didesap pula oleh tugas terakhir yang tidak disangka-sangka bagi putera Mahkota. Ketika suasana Singasari semakin diliputi oleh kekaguman terhadap kesatria berkudap putih itu, maka Anusapati lelah dipanggil oleh Ayahanda Sri Rajasa untuk menghadap. Anusapati, berkata Sri Rajasa, apakah kau tidak mendengar cerita tentang orang yang menyebut dirinya kesatria putih? Ampun Ayahanda! Hamba memang ada mendengar berita itu jawab Anusapati. Dan kah selama ini hanya diam saja? Pertanyaan itu ternyata telah membingungkan Anusapati. Kau terlalu asik menunggui istri dan anakmu. Kau sama sekali tidak berbuat apa-apa bagi Singasari, padahal kau adalah putera Mahkota yang aku harapkan kelak untuk memimpin pemerintahan. Dada Anusapati menjadi berdebar-debar. Ia memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi hal itu justru karena ia tidak berani melanggar segala macam titah dan perintah Ayahanda Sri Rajasa. Anusapati, berkata Sri Rajasa, sebagai seorang putera Mahkota kau harus pandai menilai keadaan. Juga tentang kesatria putih itu. Ampun Ayahanda, sebenarnya lah hamba mengikuti berita tentang kesatria putih itu dengan ragu-ragu. Hamba tidak berani mengambil suatu sikap atau kesimpulan apapun, karena hamba tidak berani melanggar titah Ayahanda. Itu adalah kesalahanmu yang terbesar. Kau adalah putera Mahkota. Kau harus dapat mengambil sikap menanggapi suatu masalah. Kalau kau selalu menunggu, maka kau akan ketinggalan. Apa yang pernah kau perbuat selama ini bagi singa sari? Sebelum kesatria putih muncul, agaknya Toh Jaya lebih cekatan daripadamu. Ia sudah berbuat sesuatu bagi singa sari. Namun akhirnya terganggu karena munculnya kesatria putih. Tetapi apakah yang pernah kau lakukan selama ini? Anusapati tidak menjawab. Sambil menundukkan kepalanya ia berkata kepada diri sendiri, memang tidak pernah. Aku tidak pernah berbuat sesuatu. Namun demikian di luar sadarnya Anusapati telah menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa selama ini ia harus bersikap pura-pura? Kalau ia tidak bersikap pura-pura, maka ia tidak akan mungkin dianggap sebagai seseorang yang tidak pernah berbuat sesuatu. Aku akan berbuat sesuatu, berkata Anusapati. Namun, tetapi bagaimana dengan paman Mahisa Agni? Jika seseorang melihat kemampuanku yang sebenarnya, maka ia pasti akan bertanya, dari mana aku menerima tuntunan untuk mencapai tingkat itu. Maka mau tidak mau aku harus menyebut nama paman Mahisa Agni. Selagi Anusapati merenungi dirinya sendiri, ia terperanjat karena Sri Rajasa bertanya pula kepadanya, apakah yang kau renungi Anusapati? Ampun Ayahanda. Hamba merenungi diri hamba sendiri. Sebenarnya lah hamba tidak pernah berbuat apa-apa, karena hamba tidak berani melanggar titah Ayahanda. Bahwa hamba harus selalu berada di istana apabila setiap saat Ayahanda memanggil hamba. Kau menangkap dan mengartikan semua perintahku seperti kanak-anak atau seperti seseorang yang telah sama sekali pikun. Semua perintah dan tugas harus kau lakukan dengan baik. Tetapi hidup, bukan perintah dan tugas yang mati. Ampun Ayahanda hamba akan mencoba menjalankan titah sejauh dapat hamba lakukan. Hamba akan mencoba untuk berbuat sesuatu. Terlambat, Desi Sri Rajasa. Meskipun suara Sri Rajasa itu hampir tidak didengarnya, namun kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan Anusapati, sehingga tanpa sesadarnya ia telah mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu pun segera tertunduk kembali. Anusapati, berkata Sri Rajasa, betapapun kecilnya, toh jaya pernah berbuat dan merebut hati rakyat. Sekarang, rakyat Singasari seakan. Akan telah tertiup oleh nama Kesatria Putih yang muncul di segala tempat. Bahkan hampir mustahil terjadi, bahwa hari ini Kesatria Putih berada di ujung selatan kota, tetapi sehari kemudian ia sudah berada jauh di padesan di sebelah utara untuk menumpas sekelompok perampok. Bahkan pernah terjadi beberapa orang prajurit Singasari yang telah mencemarkan nama baik kelompoknya justru pasukan pengawal. Anusapati menjadi semakin tunduk. Karena itu Anusapati, berkata Sri Rajasa kemudian, berbuatlah sekarang untuk merintis jalan bagimu. Kesempatan bagimu yang sudah lewat itu, harus kau buka kembali. Kalau kau berhasil, maka kau akan mendapat tempat di hati rakyat Singasari. Tetapi kalau kau gagal, maka kau akan tetap dalam keadaanmu sekarang. Seorang laki-laki cengeng yang hanya dapat menunggui istri di dalam biliknya. Dada Anusapati serasa akan pecah mendengar kata-kata Sri Rajasa itu. Hampir saja ia menjelaskan keadaan dirinya sendiri yang sebenarnya karena perasaannya yang pedih. Tetapi untunglah bahwa ia masih mampu bertahan untuk menundukkan kepalanya terus. Anusapati, berkata Sri Rajasa, apakah kau bersedia membuka kesempatan baru bagimu sendiri? Ampun ayah anda. Jika ada jalan itu, hamba akan mencobanya jawab Anusapati. Sekarang hampir tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan jasanya kepada rakyat kecil di Singasari selain Kesatria Putih. Meskipun apa yang dikerjakan oleh Kesatria Putih itu menguntungkan bagi rakyat, tetapi sebenarnya tidak bagi kita. Bagi kelangsungan hidup kita di Singasana. Kau mengerti? Dada Anusapati menjadi berdebar-debar. Sekarang setiap orang lebih senang mengucapkan nama Kesatria Putih dari menyebut namamu, nama Toh Jaya dan nama Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumi. Kau mengerti? Hamba mengerti ayah anda, jawab Anusapati. Tetapi suaranya menjadi gemetar. Nah, jika kau mengerti, carilah kesempatan baru itu. Apakah kau juga mengerti? Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuh Anusapati. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa kesimpulan itulah yang telah ditarik oleh ayah anda Sri Rajasa. Sehingga karena itu maka untuk sejenak ia tidak dapat mengucapkan kata-kata. Anusapati, berkata Sri Rajasa, apakah kau mengerti? Hamba ayah anda, suara Anusapati gemetar. Bagus. Kau mendapat tugas untuk menyingkirkan Kesatria Putih itu. Bukankah kau putra mahkota? Tentu kau tidak rela apabila sepeninggalku kelak, orang lebih senang mematuhi pimpinan Kesatria Putih daripadamu. Dan baru setelah Kesatria Putih itu lenyap, kau mendapat kesempatan baru untuk berbuat jasa bagi rakyat Singasari. Dan rakyat Singasari akan selalu menyebut namamu sebagai putra mahkota, yang kelak akan menggantikan kedudukanku, Maharaja di Singasari. Tiba-tiba saja dada Anusapati menjadi berdentangan ia tahu arti perintah itu dengan pasti. Dan itu berarti bahwa ia harus mencari Kesatria Putih. Anusapati, berkata Sri Rajasa, tentu kau tidak akan dapat berbuat dengan terbuka. Kesatria Putih sangat disenangi oleh rakyat Singasari, sehingga kau harus berbuat dengan sangat hati-hati dan tersembunyi. Kematian Kesatria Putih harus diliputi oleh rahasia, sehingga rakyat tidak mendendamu dan mendendam kerajaan. Anusapati tidak segera menjawab. Tetapi getar di dadanya serasa menjadi semakin dasyat. Nah, terserah kepadamu. Apakah kau memilih keadaan seperti sekarang ini, atau kau sanggup membuka kesempatan baru, berkata Sri Rajasa, tetapi perintahku tetap. Singkirkan Kesatria Putih. Kalau kau sanggup, kau akan membuka jalan bagimu, kalau tidak, kau tetap seorang laki-laki cengeng. Ampun ayahanda, berkata Anusapati kemudian, bagaimanapun juga hamba akan mencobanya. Aku tahu bahwa tugas ini bukan tugas yang ringan. Tetapi kau dapat memilih beberapa orang untuk membantumu. Misalnya pamanmu Mahisa Agni. Satu atau dua orang panglima yang kau pilih. Kau dapat memanggil mereka menghadap aku, dan aku akan memberikan perintah rahasia kepada mereka. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya. Jika hamba diperkenankan mencari kawan di dalam hal ini, hamba akan memilih paman Mahisa Agni. Baiklah. Biarlah pamanmu Mahisa Agni aku panggil. Hamba tuanku. Dan kau lah yang harus pergi ke Kediri untuk memanggilnya. Anusapati mengangkat wajahnya, tetapi wajah itu pun segera tertunduk. Bawa beberapa orang pengawal bersamamu. Hamba ayahanda. Hamba akan pergi ke Kediri memenuhi perintah ayahanda. Demikianlah, maka kesempatan itu dipergunakan sebaiknya oleh Anusapati. Dengan tidak diketahui oleh siapapun juga, maka sumekar telah diberitahukan semuanya itu. Dan sumekar pun harus mencari kesempatan untuk pergi ke Kediri di saat-saat Anusapati pergi juga ke Kediri. Tetapi jagalah, agar para pengawalku tidak mengetahui bahwa paman ada juga di Kediri saat aku tiba di sana. Kau harus mendahului aku dan mengatakan hal ini kepada paman Mahisa Agni. Paman Mahisa Agni pasti akan dapat mengaturnya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, hamba akan mendahului tuanku. Demikianlah, maka sumekar pun segera mencari kesempatan untuk mendapatkan waktu beristirahat untuk beberapa hari dengan alasan yang dibuat-buatnya seperti yang pernah dilakukan. Sumekar minta diri untuk menengok kampung halaman dan keluarganya yang sudah lama tidak dilihatnya. Ternyata bahwa sumekar berhasil mendapat kesempatan itu. Dengan demikian maka ia pun segera pergi ke Kediri. Dengan hati-hati dan tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun juga, sumekar berhasil dilihat oleh Mahisa Agni duduk di pinggir jalan raya di Kediri, hanya beberapa langkah dari regol istananya. Hem, desis Mahisa Agni, orang itu pasti mempunyai kepentingan. Adalah, tanpa diduga-duga sama sekali, bahwa tiba-tiba saja kuda Mahisa Agni melonjak dan tidak dapat dikuasainya. Dengan liarnya kuda itu berputar-putar sambil melonjak-lonjak. Untunglah bahwa dengan tangkasnya Mahisa Agni berhasil meloncat dan terhindar dari malapetaka. Dan ternyata ia meloncat selangkah di dekat sumekar. Sumekar yang duduk di pinggir jalan dengan tergesa-gesa meloncat berdiri. Kemudian dengan kaki gemetar ia melekat dinding batu di depan istana Mahisa Agni. Beberapa orang pengiring Mahisa Agni pun segera berusaha menangkap kendali kuda yang tiba-tiba menjadi liar. Sementara itu Mahisa Agni sempat berbisik, Masuklah nanti tengah malam meloncati dinding belakang. Aku sedang dalam pengawasan. Mahisa Agni tidak sempat mengatakan keterangan tentang dirinya lebih panjang lagi. Ketika beberapa orang pengiring mengerumuninya, Ia tertawa sambil menepuk pundak sumekar yang menggigil ketakutan, Kau tidak apa-apa? Oh, tidak tuan, tidak. Hamba tidak apa-apa. Sementara itu para pengiring Mahisa Agni telah berhasil menangkap kendali kuda Mahisa Agni dan menenangkannya. Bawa kuda itu ke kandangnya, Berkata Mahisa Agni, Ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya. Para pengiring Mahisa Agni itu pun segera menuntun kuda itu masuk halaman dan langsung dibawa ke kandang, Sementara Mahisa Agni berjalan memasuki halaman istananya. Dengan demikian maka para pengiringnya pun tidak lagi naik ke atas bunggung kuda masing-masing, Tetapi mereka pun menuntun kuda mereka memasuki regol. Di malam hari, ketika bintang gubuk penceng tepat berada di tengah, Sesosok tubuh dengan hati-hati telah meloncati dinding bagian belakang halaman istana Mahisa Agni. Perlahan-lahan ia berlindung di bagian yang dibayangi oleh tetanaman perdu. Sejenak Sumekar menunggu ketika kemudian sesosok tubuh yang lain pun telah menyelinap di dalam bayangan tumbuhan mendekati tempat Sumekar berlindung. Kakang Agni, Panggil Sumekar berbisik. Mahisa Agni yang sedang menjemput Sumekar itu berhenti sejenak. Meskipun ia belum melihat orangnya, tetapi ia sudah mendengar desah nafasnya, Sehingga sejenak kemudian ia pun segera dapat menemukannya. Marilah, masuklah ke ruang dalam. Sumekar tidak menyaut. Ia hanya mengikuti saja Mahisa Agni yang berjalan mengendap-endap di istananya sendiri. Aku merasa bahwa Sri Rajasa sedang mengawasi tingkah lakuku, berkata Mahisa Agni. Dari mana kau tahu bertanya Sumekar. Mahisa Agni tidak segera menyaut. Baru setelah mereka berada di dalam ia menjelaskan, Firasatku mengatakan demikian. Apalagi ketika aku melihat dua orang prajurit dari pasukan pengawal berada di Kediri. Tentu bukan hanya mereka berdua. Pasti ada prajurit Sandi pula yang selalu berkeliaran di sini. Kenapa Sri Rajasa mengawasi kakang Mahisa Agni? Aku kira tentang orang yang disebut Kesatria Putih. Sri Rajasa agaknya curiga juga. Apakah orang yang menyebut dirinya Kesatria Putih itu bukan aku? Apakah Sri Rajasa menebak tepat? Tentu tidak. Aku tidak akan mendapat kesempatan keluar dari istana terlalu sering. Bagaimanapun justru aku berusaha, tetapi jika demikian pada suatu saat pasti akan diketahuinya pula. Jadi siapakah Kesatria Pulih itu? Mahisa Agni tersenyum. Katanya, akulah yang mengendalikannya, meskipun bukan aku sendiri. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku sudah yakinkan sebelumnya. Permainan kalian sudah mulai. Sri Rajasa dengan permainannya dan kau dengan permainanmu. Agaknya usaha Sri Rajasa untuk menyemarakan nama Toh Jaya dapat kau potong dengan Kesatria Putihmu. Mahisa Agni masih tersenyum. Jawabnya, ya, demikianlah yang aku kehendaki. Tetapi kau tidak mengetahui akibat selanjutnya. Ternyata permainan Sri Rajasa menjadi semakin keras? Maksudmu? Aku menduga bahwa prajurit-prajurit pengawal yang baru-baru ini dimusnahkan oleh Kesatria Putih adalah prajurit-prajurit yang sengaja dipasang oleh Sri Rajasa. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ternyata setelah prajurit-prajurit itu hancur, keluarlah perintahnya yang tidak terduga-duga. Apakah perintahnya dan kepada siapa? Anusapati, jawab Sumekar. Lalu diceritakannya apa yang harus dilakukan oleh Anusapati atas Kesatria Putih itu. Jadi Anusapati mendapat perintah untuk membinasakan Kesatria Putih? Ya, dan ia boleh memilih di antara para panglima dan senapati untuk membantunya. Dan orang itu adalah kakang Mahisa Agni. Ah, Mahisa Agni berdesah. Kemudian dia katakannya pula oleh Sumekar, bahwa Anusapati akan segera datang ke Kediri secara resmi memanggilnya menghadap Sri Rajasa, untuk menerima perintah rahasia itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, maka katanya kemudian, Baiklah, biarlah Anusapati bertemu sendiri dengan Kesatria Putih itu. Apakah ia ada di sini? Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ya ia ada di sini. Apakah kau akan menemuinya? Sumekar termangu-mangu sejenak. Sore tadi aku memanggil mereka masuk. Mereka? Ya mereka. Sumekar menjadi semakin termangu-mangu. Apalagi ketika kemudian dari balik pintu keluarlah tiga orang dalam pakaian Kesatria yang disebut Kesatria Putih lengkap dengan kerudung putihnya. Ketiga orang itu berjalan hampir berbareng mendekatinya. Sumekar sama sekali tidak dapat mengenal mereka seorang demi seorang. Yang dapat dibedakan hanya perbedaan tinggi dari ketiganya yang tidak begitu menyolok. Yang seorang lebih tinggi dari yang lain, tetapi agak lebih kurus. Salah seorang dari ketiga bertubuh sedang dan segar berdiri di paling tengah. Apakah kau dapat mengenal mereka? Mereka bertanya Mahisa Agni. Sumekar menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tentu tidak. Tetapi sekarang aku tahu, inilah agaknya rahasia Kesatria Putih yang seakan-akan naik kuda semberani yang dapat terbang dari ujung ke ujung Singasari yang lain. Sehari ia berada di utara, sehari kemudian sudah di ujung selatan. Ternyata Kesatria Putih itu tidak hanya seorang. Sungguh, permainan yang mengasyikan. Mahisa Agni tersenyum. Kau akan segera mengenalnya, berkata Mahisa Agni. Mereka lah yang telah merampas kesempatan Toh Jaya untuk mendapat dukungan lebih besar lagi karena permainan yang baik dari Seri Rajasa. Setiap kali mereka memancing kerusuhan-kerusuhan, dan Toh Jaya lah yang berhasil menyelesaikan. Tetapi sejak munculnya Kesatria Putih, maka kesempatan itu hampir tidak ada lagi. Semua orang kini mempercakapkan Kesatria Putih. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Silahkan memperkenalkan diri, berkata Mahisa Agni kepada ketiga Kesatria Putih itu. Hampir berbareng ketiga melepaskan kerudungnya. Dan Sumekar yang melihat mereka seorang demi seorang menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terdengar ia berdesah, yang seorang memang sudah aku duga. Tetapi yang dua sama sekali tidak. Yang seorang dari mereka adalah Witantra. Sambil tersenyum ia berkata, aku telah ikut di dalam permainan yang menyenangkan ini. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tahu pula, bahwa bekas tangan Kesatria Putih memang agak berbeda-beda. Kadang-kadang Kesatria Putih tidak membunuh korbannya. Tetapi kadang-kadang ditumpasnya habis-habisan. Dan kini ia dapat menduga, siapa yang telah melakukannya. Bagaimanapun juga sisa-sisa sifat yang pernah dimiliki oleh Kesatria Putih yang seorang masih juga membekas. Meskipun kini ia sama sekali sudah berubah, namun dalam saat-saat yang genting, tanpa disadarinya masih juga muncul kekerasan dan bahkan kekasarannya. Ia adalah kakak seperguruan Sumekar sendiri. Kuda Sempana. Tetapi yang seorang dari ketiganya, Sumekar masih harus mengingat-ingat. Adi seperguruanku, berkata Witantra, namanya Mahendra. Oh, Sumekar mengangguk-angguk. Nah, berkata Mahisa Agni, jika ada kesempatan, kau dan aku dapat ikut bermain juga tetapi kesempatan itu terlampau sulit kita dapatkan. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi masih ada sesuatu yang ingin ditanyakannya. Meskipun pertanyaan itu belum terucapkan, namun Mahisa Agni yang seolah-olah telah mengerti apa yang tersimpan di dalam hatinya berkata, mereka bertiga adalah orang-orang yang tidak terikat pada waktu dan keadaan. Mereka hidup di padepokan terpencil, dan waktu bagi mereka tergantung kepada mereka sendiri. Sedang Mahendra pernah menjadi seorang pedagang yang berhasil. Agaknya ia tidak perlu lagi menambah nimbunan kekayaannya. Kini ia memilih bermain-main dengan jiwanya, karena panggilan yang dalam dari dasar hati. Selain di waktu mudanya, Mahendra memang seorang petualang, di dalam tugasnya sebagai seorang saudagar keliling, ia masih juga bertualang menghadapi penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Adalah tepat sekali apabila ia mengenakan kerudung putih dan bertempur melawan setiap kejahatan. Ah, desis Mahendra. Tetapi ia tidak memberikan tanggapan selain sebuah senyum di bibirnya. Mahisa Agni pun tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Terkilas di dalam angan-angannya, peristiwa yang pernah melihat mereka berempat. Wittantra, Mahendra, Kuda Sempana dan Mahisa Agni sendiri. Mereka pernah bertempur yang satu dengan yang lain, bahkan sampai pada kebulatan tekat untuk saling membunuh. Namun kini keadaan telah mempertemukan mereka di dalam suatu usaha yang dapat mereka pertemukan. Menyelamatkan Anusapati, anak Candides. Tak dapat dipungkiri. Tentu masih ada bekas-bekas sentuhan di hati mereka. Baik Kuda Sempana maupun Mahendra pernah mengharap dapat memperistri seorang gadis daripada pokan Panawijen yang bernama Candides, berkata Mahisa Agni di dalam hati. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan melonjak di hatinya pula, dan bagaimana dengan aku sendiri? Mahisa Agni terperanjat ketika Sumekar kemudian bertanya, siapakah di antara kesatria putih bertiga ini yang paling akhir membunuh beberapa orang prajurit dan melemparkan senjata mereka di pintu gerbang? Ketiganya tidak menjawab, ketiga tersenyum. Tetapi karena Witantra dan Mahendra berpaling kepada Kuda Sempana, maka taulah Sumekar bahwa kesatria putih itu adalah Kuda Sempana. Itulah sebabnya ia mengenal bahwa orang-orang yang dihadapinya itu sebenarnya adalah prajurit-prajurit Singasari, karena ia pernah menjadi pelayan dalam, di dalam istana Tumapel. Sehingga ia memerlukan melemparkan pedang para prajurit itu di Mukargul. Tetapi kalian akan segera menghadapi lawan yang tidak akan dengan mudah kalian kalahkan, berkata Sumekar kemudian. Siapa bertanya Witantra? Telah turun perintah Sri Rajasa, bahwa Putra Mahkotalah yang akan menangkap kesatria putih itu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya mendengar keterangan Sumekar itu. Dengan memperhatikan ketika orang yang berpakaian sebagai kesatria putih itu, Mahisa Agni ingin mengetahui bagaimanakah tanggapan mereka atas berita itu. Mahisa Agni melihat wajah-wajah itu menengang. Tetapi justru karena itu ia berkata, selain Putra Mahkota masih ada lagi orang yang harus kalian perhitungkan. Siapa bertanya kuda sempana? Mahisa Agni tersenyum. Katanya, bertanyalah kepada Adi Sumekar. Ketiga orang yang berpakaian kesatria putih itu serentak berpaling kepada Sumekar. Dan sebelum mereka bertanya Sumekar telah menjelaskan, ia adalah yang atas nama Sri Rajasa mengawasi pemerintahan di kediri. Mahisa Agni, Desis Witantra. Sumekar mengangguk. Sejenak mereka termenung. Namun hampir berbareng mereka tertawa. Mereka tentu akan berhasil menangkap kesatria putih itu, berkata Mahendra, soalnya tinggal menunggu waktu yang paling baik. Dan siapakah di antara kita bertiga yang akan mewakili menjadi tawanan di istana kediri? Bukan menangkap, sahut Sumekar, tetapi membinasakan mereka. Mahisa Agni pun tertawa pula katanya, Jika kalian bertiga tidak lagi muncul, maka kesatria putih itu akan lenyap dengan sendirinya. Aku dan Putra Mahkota akan menyampaikan laporan kepada istana, bahwa kami telah berhasil membinasakan mereka, eh, maksudku kesatria putih itu. Ketiganya mengangguk-angguk. Dan kuda sempana bertanya, apakah tidak ada pertanda yang harus diserahkan sebagai bukti kematian kesatria putih? Tidak ada. Kematian kesatria putih jangan diketahui oleh rakyat yang semakin lama semakin menaruh perhatian kepadanya. Bukti yang diharapkan oleh Sri Rajasa adalah, kesatria putih itu tidak akan muncul kembali jawab Sumekar, tetapi ia segera menyambung, namun demikian, semuanya akan menjadi lebih jelas apabila Putra Mahkota telah datang. Apakah Putra Mahkota akan datang? Ya, Putra Mahkota akan memanggil kakak Mahisa Agni dengan resmi untuk menghadap Sri Rajasa. Ia akan menerima perintah tentang kesatria putih itu. Baiklah. Besok malam kita akan segera menemuinya di sini. Aku akan menunggu kalian. Dan bukankah malam ini kita tidak mempunyai persoalan lain? Mahisa Agni menggeleng. Mahendra pun segera berkata, aku akan segera minta diri. Aku mendengar sekelompok pedagang akan menyeberangi hutan di sebelah kota ini, besok dini hari. Mudah-mudahan tidak ada penyamun yang mengganggunya. Aku hanya akan melihat saja, dan apabila perlu baru berbuat sesuatu, karena agaknya para pedagang itu sendiri sudah merasa dirinya kuat. Tetapi ingat, besok malam kalian ada di sini pula. Mungkin Anusapati akan segera datang. Baik. Dan bagaimana dengan kakang Witantra? Aku juga akan minta diri. Baiklah. Hubungilah kuda sempana apabila perlu, berkata Mahisa Agni kemudian, lalu katanya kepada Sumekar, ia juga menjadi jurutaman di istana ini. Oh, Sumekar tersenyum. Kalau ada yang pernah mengenalnya ketika ia tinggal di istana Tumapel, maka mereka sekarang pasti tidak akan dapat mengingatnya lagi. Sumekar masih mengangguk sambil tersenyum. Demikianlah Witantra dan Mahendra meninggalkan istana Mahisa Agni, sedang kuda sempana dengan diam-diam pergi ke rumahnya yang terletak di halaman itu pula. Tidurlah di rumahku. Tidak akan banyak mendapat perhatian apabila kau tidak berbuat sesuatu yang aneh. Terima kasih kakang. Kami pun minta diri, berkata kuda sempana, besok kita akan bertemu lagi. Biarlah Sumekar berada di pondokku. Demikianlah kuda sempana membawa Sumekar ke pondoknya. Dari kuda sempana, Sumekar banyak mendengar tentang Kesatria Putih. Ada kalanya Kesatria Putih tidak bekerja sendiri. Tetapi berdua, meskipun yang seorang tidak dengan berterus terang. Dalam menghadapi lawan yang kuat, dua atau bahkan tiga orang itu telah bekerja bersama tetapi pasti hanya ada satu Kesatria Putih di satu tempat dan di waktu yang sama. Ternyata setelah terpaut sehari, barulah putra mahkota itu benar-benar telah datang ke kediri dengan resmi sehingga rakyat kediri telah menyambutnya. Beberapa orang Senapati terpilih telah mengiringinya. Kehadiran Anusapati benar-benar telah mendapat sambutan yang baik, justru karena Mahisa Agni bersikap baik terhadap mereka. Mahisa Agni pun telah mengadakan sambutan yang resmi pula. Namun dalam pada itu, di pondok kuda sempana telah menunggui Tantra, Madendra dan Sumekar. Mereka harus mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anusapati. Sementara itu Mahendra sempat menceritraksan saat-saat ia mengikuti para pedagang yang menyeberangi hutan di sebelah kota. Ternyata perjalanan itu telah tercium oleh segerombol perampok. Meskipun iring-iringan pedagang itu menyeberang tepat dini hari, namun penyamun itu telah menunggunya. Agaknya mereka benar-benar telah memperhitungkan kekuatan mereka. Wittantra, kuda sempana dan Sumekar mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-angguk. Mahendra yang juga sering mengenakan pakaian kesatria putih itu lebih senang menolong para pedagang, karena ia sendiri pernah menjadi seorang pedagang. Seperti kuda sempana ia tidak tanggung-tanggung menghancurkan setiap penjahat. Namun kadang-kadang masih juga ada seorang dua orang yang tersisa. Tetapi lain dengan kuda sempana. Ia menyapu setiap gerombolan sejauh mungkin dapat dilakukannya. Apakah mereka bertempur bertanya Sumekar kemudian? Ya, para penyamun itu menjebak para pedagang dengan sebuah kepungan yang rapat sekali. Tetapi ternyata bahwa para pedagang itu pun memiliki kemampuan perlawanan yang tinggi, sehingga tidak mudah bagi para penyamun untuk menundukannya. Tetapi para pedagang itu kalah, sahut Witantra, dan ceritra itu disambung dengan kehadiran kesatria putih untuk menolong mereka dan menghancurkan para penjahat itu. Mahendra tertawa. Katanya, tidak. Aku tidak menunggu para pedagang itu kalah, karena penyamun itu benar-benar kuat. Aku datang selain para pedagang itu masih bertahan sekuat-kuat tenaga mereka. Dengan demikian, maka pekerjaanku tidak begitu berat karena aku dibantu oleh para pedagang itu sendiri. Namun demikian, berita yang tersiar, kasatria putih seorang diri telah berhasil membinasakan segerombolan penyamun yang maha kuat. Mereka yang mendengarkan ceritra itu tertawa. Bahkan Sumekar pun berkata, seandainya aku mendapat kesempatan, aku ingin juga sekali-sekali menjadi orang yang paling terkenal di seluruh Singasari sekarang, tetapi juga orang yang selalu diliputi oleh rahasia yang tidak terungkapkan. Witantra tersenyum. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, mungkin selama kau berada di sini, kau akan mendapat kesempatan. Berapa hari kau berada di sini bertanya kuda sempana. Aku harus segera kembali, sebelum putra mahkota kembali ke istana. Kau tidak akan mendapat kesempatan. Biasanya sampai dua-tiga pekan setelah kesatria putih bertindak, tidak ada seorang penjahat pun yang berani berbuat sesuatu. Sayang, desis Sumekar, agaknya permainan itu mengasyikan sekali. Mudah-mudahan putra mahkota tidak segera kembali, berkata Mahendra. Tetapi akulah yang harus segera kembali, karena aku hanya mendapat waktu tujuh hari. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Sumekar pun menyambung, mudah-mudahan lain kali aku akan mendapatkan kesempatan itu. Tetapi bukankah kita akan segera ditangkap pola putra mahkota dan Mahisa Agni? Hampir serentak meledaklah suara tertawa mereka, sehingga kuda sempana meletakkan jarinya di muka bibirnya sambil berdesis, SST, tetangga-tetanggaku, para abdi istana ini akan menjadi heran dan curiga mendengar kalian adalah saudara-saudaraku yang datang dari desa. Tetapi kalau kalian tertawa terbahak-bahak, mereka akan mencurigainya. Orang-orang yang datang dari desa tidak pernah tertawa terlampau keras. Bonong, sahut Mahendra, aku benar-benar datang dari desa, tetapi mungkin akulah yang paling keras tertawa. Kawan-kawannya pun kemudian menutup mulut mereka, karena tertawa mereka hampir meledak kembali. Dalam pada itu, Mahisa Agni telah mengatur suatu acara khusus untuk mempertemukan kesatria putih dengan Anusapati tanpa diketahui oleh para pengirinya. Di dalam ruangan tersendiri, dan tanpa menimbulkan kecurigaan, Anusapati sempat menjadi terheran-heran ketika ia dihadapkan kepada tiga orang kesatria putih. Aku hampir tidak percaya kepada penglihatanku, ia bergesis. Hamba pun semula tidak mempercayainya, bisik sumekar yang duduk di sampingnya. Siapakah mereka? Hamba tidak boleh menjelaskan tuanku. Biarlah kakang Mahisa Agni menyebut mereka seorang demi seorang. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, aku akan memperkenalkan mereka. Anusapati memandang mereka dengan terheran-heran ketika ketiganya membuka kerudung masing-masing. Nah, berkata Mahisa Agni, kau sudah berhadapan dengan kesatria putih. Apakah kau akan menangkap mereka? Anusapati masih merenungi ketiga orang itu. Witantralah yang kemudian berkata sambil membungkukan kepalanya, hamba menunggu perintah tuanku. Apakah tuanku akan menangkap hamba, atau tuanku akan mengizinkan hamba meneruskan permainan ini? Anusapati menjadi termangu-mangu. Ia tahu benar bahwa Witantra berdiri di pihaknya di dalam perbandingan kekuatan yang ada, yang berujung pada dirinya sendiri dan adiknya Toh Jaya. Apakah sebenarnya maksud paman dengan permainan ini bertanya Anusapati? Merebut perhatian rakyat Singasari dari Toh Jaya. Permainan mereka pun sudah dimulai. Dan kita pun harus mengimbanginya jika kita tidak ingin tertinggal. Tetapi apakah keuntunganku dengan permainan paman ini? Setidak-tidaknya, rakyat Singasari tidak lagi selalu mengeluhkan Toh Jaya sebagai seorang yang paling mereka sukai di seluruh Singasari. Kemudian, kita akan melihat perkembangan seterusnya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya ketiga orang yang disebut Kesatria Putih itu dengan saksama, kemudian ia berpaling dan memandang Mahisa Agni yang sedang merenunginya pula. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, memang kau tidak akan mendapat keuntungan langsung dari hadirnya Kesatria Putih ini di bumi Singasari, tetapi pada suatu saat kau akan merasakan manfaatnya. Tetapi paman Mahisa Agni, apakah yang harus aku lakukan dengan perintah Hayahanda Sri Rajasa untuk menyingkirkan Kesatria Putih? Bahkan bersama paman Mahisa Agni, kita harus menyanggupinya. Tetapi tentu saja kita tidak dapat memberikan batas waktu. Namun ternyata bahwa Kesatria Putih masih saja berkeliaran. Kita tentu dapat mengemukakan alasan, bahwa kita belum dapat menjumpainya. Kesatria Putih selalu menghindari kita berdua. Mungkin Ayahanda dapat mempercayainya sebulan-dua bulan. Tetapi pada suatu saat Ayahanda akan menjadi curiga juga terhadap kita. Dalam pada itu kita akan mencari jalan. Kalau perlu, kegiatan Kesatria Putih kita hentikan. Bukankah dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kita sudah berhasil menyingkirkannya? Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, tetapi kita pun harus bersiap menghadapi permainan Toh Jaya berikutnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Nah Anusapati, berkala Mahisa Agni kemudian, kau tidak usah menjadi gelisah oleh perintah Sri Rajasa itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Selama ini pamannya banyak memberikan tuntunan dan jalan keluar dari hampir setiap kesulitan. Karena itu, maka kali ini pun ia percaya bahwa pamannya akan dapat memberikan jalan kepadanya, keluar dari kesulitannya kali ini. Demikianlah maka pada saatnya, setelah sumekar mendahului, Anusapati pun kembali pula ke Singasari bersama Mahisa Agni, yang kemudian menerima perintah langsung dari Sri Rajasa untuk menyingkirkan Kesatria Putih bersama Anusapati. Aku percaya kepadamu, berkata Sri Rajasa, bahwa kau akan dapat melakukannya untuk kepentingan Putra Mahkota, yang seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk dikenal oleh rakyat Singasari. Hamba tuanku, jawab Mahisa Agni sambil menundukan kepalanya, hamba akan mencobanya. Kau harus berhasil. Jika tidak, maka nasib Anusapati kelak tidak akan dapat kita bayangkan. Ia tidak lebih dari seorang Kesatria yang selalu dibayangi oleh Kesatria lain yang tidak dikenal. Dan tidak mustahil, bahwa setelah mendapatkan perhatian sedemikian besarnya dari rakyat Singasari, Kesatria Putih akan berani melakukan perbuatan yang dapat menghanyutkan Anusapati dari tahtanya. Sri Rajasa berhenti sejenak. Lalu, mungkin hal itu tidak akan dapat dilakukannya selagi aku masih ada. Tetapi pada suatu saat, aku akan kembali kepada Yang Maha Agung. Nah, sesudah datang saat itu, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi atas Anusapati dan melindunginya dari setiap bahaya yang mengancamnya. Baiklah tuanku, berkata Mahisa Agni, hamba mengerti, betapa pentingnya tugas ini, tetapi juga betapa sulitnya. Hamba harus melakukannya tanpa setau rakyat Singasari karena bagi mereka Kesatria Putih adalah seorang pahlawan. Ya, mudah-mudahan hamba dapat melakukannya bersama tuanku putra mahkota. Demikianlah Mahisa Agni dan Anusapati mempersiapkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun Mahisa Agni telah memohon kepada Sri Rajasa, agar ia diperkenankan melakukan tugas itu berdua saja dengan Anusapati, tanpa pengiring dan pasukan pengawal sama sekali. Kenapa bertanya Sri Rajasa? Sepasukan prajurit, betapapun kecilnya akan mudah sekali diketahui oleh Kesatria Putih, sehingga mereka akan selalu menghindar. Kenapa mereka? Apakah Kesatria Putih itu lebih dari seorang? Maksud hamba, ia akan selalu menghindar. Bagaimana kalau kau mempergunakan kerok yang justru akan memancing Kesatria Putih itu? Maksud tuanku, hamba menyamar sebagai segerombolan perampok? Ya, Kesatria Putih akan segera mengenal dan dapat membedakan karena hamba tentu tidak akan benar-benar melakukan perampokan itu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, terserah kepadamu. Yang penting, Kesatria Putih itu dapat kita sinkirkan. Setidak-tidaknya ia tidak dapat melakukan kegiatannya lagi. Demikianlah, maka Mahisa Agni dan Anusapati mulai dengan tugasnya yang baru. Mahisa Agni tidak segera kembali ke kediri, karena ia harus mengawani Anusapati mencari Kesatria Putih. Tidak seorang pun yang mengetahui tugas itu. Candides tidak, istri Anusapati pun tidak. Usaha menyingkirkan Kesatria Putih tidak boleh diketahui oleh siapapun juga. Jika berita itu sampai menyusup ke telinga rakyat Singasari, maka pasti akan menimbulkan persoalan di antara mereka, karena Kesatria Putih bagi mereka, justru seorang pahlawan. Setelah mencium anaknya yang tumbuh semakin besar dan mohon diri kepada ibunya, maka Anusapati pergi meninggalkan istana diiringi oleh Mahisa Agni. Kepergian Anusapati diiringi dengan berbagai macam pertanyaan di hati seisi istana. Yang mereka ketahui adalah, bahwa Anusapati sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang putara mahkota. Sebuah tugas rahasia, berkata salah seorang senapati. Ya, sahut yang lain. Tetapi ada sesuatu yang menggetarkan jantungnya kenapa tugas itu sama sekali tidak diketahui oleh para pemimpin prajurit sekalipun. Sepeninggal Anusapati, maka mulailah Toh Jaya mengharap mendapat kesempatan lagi untuk melakukan tindakan akan yang dapat mengangkat namanya. Ia berharap bahwa Mahisa Agni akan berhasil menyingkirkan Kesatria Putih, karena dari Anusapati sendiri tidak dapat diharapkan apapun juga. Tanpa paman Mahisa Agni, Kakanda Anusapati tidak akan dapat kembali. Hanya namanya sajalah yang akan tetap dikenang oleh rakyat si Yugasari, bahwa pernah tersebut seorang putara mahkota yang belum sempat menduduki tahta, telah mati terbunuh oleh Kesatria Putih, berkata Toh Jaya di dalam hatinya. Namun bagi Anusapati sendiri, ternyata kesempatan itu adalah kesempatan yang tidak diduga-duganya. Kepergiannya bersama Mahisa Agni telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menyempurnakan ilmunya. Di sepanjang perjalanannya yang tanpa tujuan, Anusapati telah membentuk dirinya menjadi seorang yang menguasai ilmunya dengan matang. Ternyata bahwa bukan saja Mahisa Agni, tetapi di dalam kesempatan itu, Witantra dan Kuda Sempana sempat memberikan ilmu perbandingan kepada Anusapati. Dengan bekal yang ada padanya, Anusapati mampu menerima ilmu dari kedua orang itu, sebagai bahan untuk menyempurnakan ilmunya sendiri. Seperti Mahisa Agni maka Anusapati pun mencoba meluluhkan ilmu yang dipelajarinya itu menjadi suatu bentuk yang benar-benar mendebarkan jantung. Darah Tunggul Ametung dan Empu Purwa yang bergabung di dalam dirinya, membuatnya menjadi seorang anak muda yang perkasa, yang mantap menguasai ilmu yang tidak terkirakan dasyatnya. Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan Kuda Sempana yang selalu menungguinya, apabila Anusapati berlatih, menjadi berdebar-debar. Bahkan akhirnya mereka percaya, bahwa ilmu yang dimiliki oleh Anusapati itu adalah ilmu yang tidak ada duanya. Dengan bekal itu, seandainya ia didesak oleh suatu keharusan, maka ia pasti akan dapat mengimbangi kemampuan Sri Rajasa yang memiliki ilmu tanpa dipelajarinya dari perguruan manapun juga. Sementara Anusapati menempa dirinya, maka Sumekar selalu berdebar-debar menungguinya. Apa saja yang telah dilakukan oleh Anusapati di dalam perjalanannya. Namun Sumekar telah membayangkan pula, bahwa Anusapati pasti akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyempurnakan diri. Mudah-mudahan Putra Mahkota berhasil membuat dirinya menjadi laki-laki terbaik di Singasari, desisnya. Dalam pada itu, maka Sumekar berusaha memenuhi pesan Anusapati dan Mahisa Agni sebaik-baiknya, sementara Putra Mahkota tidak ada, Sumekar harus menjaga istrinya dan Ibunda Permaisuri sebaik-baiknya. Demikianlah, maka atas permintaan Mahisa Agni, ketiga orang yang sering melakukan petualangan sebagai kesatria putih, untuk beberapa saat lamanya telah menghentikan kegiatannya. Dengan demikian maka untuk beberapa saat nama kesatria putih tidak lagi disebut-sebut dalam suatu tindakan baru. Orang-orang Singasari justru mulai bertanya-tanya, dalam beberapa saat terakhir kesatria putih tidak lagi pernah muncul. Di saat-saat yang lampau, meskipun tidak sedang melakukan tugasnya, menghancurkan perampok dan penjahat. Kesatria putih sering menampakkan dirinya kepada para peronda, melambaikan tangannya dan bahkan kadang-kadang berbicara sepatah kata. Sudah agak lama kita tidak mendengar sesuatu tentang kesatria putih, desis seseorang, apakah hilangnya kesatria putih itu pertanda bahwa Singasari akan diguncang oleh kejahatan dan kekacauan? Ah tentu tidak. Seandainya kesatria putih sudah jemu melakukan tugas-tugas kemanusiaannya, maka kita akan tetap mendapat perlindungan dari Seri Rajasa. Bukankah sebenarnya kesatria putih itu hanya membantu tugas para prajurit Singasari? Tetapi pernah terjadi. Kesatria putih menghancurkan sekelompok prajurit Singasari. Bukan prajurit Singasari. Meskipun mereka prajurit, tetapi kesatria putih menghancurkan mereka sebagai segerombolan perampok. Itulah yang mencemaskan. Ternyata ada juga prajurit yang kehilangan keseimbangannya dan melakukan perbuatan terkutuk itu. Namun bagaimanapun juga, rakyat Singasari merasa seakan-akan kehilangan apabila benar-benar kesatria putih tidak akan muncul lagi di atas bumi Singasari. Hilangnya kesatria putih untuk beberapa saat itu ternyata didengar pula oleh Seri Rajasa dan Toh Jaya. Meskipun mereka belum yakin, kalau Mahisa Agni dan Anusapati berhasil, namun kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Toh Jaya. Meskipun tidak segarang kesatria putih, maka Toh Jaya pun mulai melakukan tindak kepahlawanan bersama penasehat Seri Rajasa, yang tidak lain adalah guru Toh Jaya sendiri. Tidak segan-segan Toh Jaya mengumpankan beberapa orang prajurit untuk berperan sebagai perampok-perampok yang bengis. Kemudian Toh Jaya dan pengiringnya hadir mengusir mereka ketika mereka sedang melakukan kejahatan. Untunglah, berkata salah seorang rakyat Singasari, selagi kesatria putih menghilang beberapa lama, Tuanku Toh Jaya telah mengambil alih tugasnya yang mulia itu. Apakah kesatria putih itu justru Tuanku Toh Jaya? Rakyat Singasari memang mulai menghubung-hubungkan kepahlawanan Toh Jaya dengan kesatria putih. Tetapi mereka pun bertanya di dalam hati, jika demikian, apakah gunanya Toh Jaya menutup wajahnya dengan selembar kain putih dan disebut sebagai kesatria putih? Tidak seorang pun yang dapat menjawab. Namun mereka condong kepada suatu pendirian, bahwa kesatria putih memang bukan Toh Jaya. Namun demikian, yang kemudian tersebar adalah pertanyaan tentang putra mahkota. Rakyat Singasari menganggap bahwa putra mahkota kurang gairah di dalam ikut serta membina pemerintahan di Singasari. Anusapati ternyata tidak selincah Toh Jaya yang meskipun bukan seorang putra mahkota, tetapi ia telah melakukan tindakan akan yang nyata bagi rakyat Singasari. Dalam pada itu, setelah melakukan tugasnya beberapa lama, maka Anusapati dan Mahisa Agni menghadap kembali ke hadapan Sri Rajasa untuk menyampaikan hasil tugas mereka. Kami tidak berhasil mengusirnya, berkata Mahisa Agni, kesatria putih terlampau sulit untuk diketemukan. Namun dengan usaha ini, ternyata kesatria putih sudah menghilang. Mungkin ia mendengar bahwa hamba dan tuanku putra mahkota sedang mencarinya. Apakah kau yakin bahwa kesatria putih tidak akan muncul lagi? Itulah yang hamba bimbangkan. Memang mungkin pada suatu saat ia muncul kembali. Mahisa Agni dan Anusapati, berkala Sri Rajasa kemudian, adalah tugasmu dan tugas setiap keluarga istana untuk melakukannya. Jika kesatria putih itu telah benar lenyap, datanglah kesempatan bagi Anusapati. Kini ternyelah bahwa Toh Jaya sudah berhasil merintis jalannya kembali saat mendatang, adalah masa-masa yang akan menentukan kedudukanmu Anusapati. Berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh Toh Jaya. Anusapati hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sementara Sri Rajasa berkata selanjutnya, tugas ini berlaku terus-menerus. Kapanpun jika kalian menjumpai kesatria putih, kalian harus bertindak. Hamba tuanku, jawab Mahisa Agni, hamba akan selalu berusaha, karena kesatria putih dikenal oleh rakyat kediri pula sebagai seorang pahlawan. Nah, sementara kalian masih meyakinkan hilangnya kesatria putih, Mahisa Agni sebaik-baiknya masih berada di Singasari. Hamba tuanku, jawab Mahisa Agni kemudian sambil bertanya, tuanku, apakah sementara ini, seperti juga tuanku Toh Jaya yang disertai oleh penasehat tuanku beserta pengawalnya yang terpercaya, Apakah hamba juga diperkenankan mengikuti tuanku putra mahkota untuk berbuat jasa seperti yang dilakukan oleh tuanku Toh Jaya? Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia bertanya, apakah Anusapati tidak dapat melakukannya sendiri? Seperti tuanku Toh Jaya, ia memerlukan seorang kawan. Penasehat itu tidak berbuat apa-apa, selain menasehatinya apabila ia terdorong langkah. Mungkin hamba dapat berbuat lebih dari itu, sahut Mahisa Agni, mungkin hamba tidak saja dapat menahannya apabila tuanku putra mahkota terdorong langkah, tetapi apabila diperlukan, hamba akan mencoba melindungi putra mahkota apabila keadaan memaksa. Bukankah putra mahkota kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa, sehingga karena itu harus dijauhkan dari bencana yang mungkin dapat timbul. Sri Rajasa menung sejenak, namun kemudian jawabnya, mungkin ada juga baiknya tetapi dengan demikian kau tidak memberikan didikan yang tepat kepada Anusapati. Ia akan selalu tergantung kepadamu dan kepada orang lain. Ia tidak membiasakan diri berbuat sesuatu atas tanggung jawabnya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dengan sudut matanya ia memandang wajah Anusapati yang tertunduk dalam-dalam. Tetapi, berkata Sri Rajasa kemudian, sekali dua kali kau dapat menyertainya. Tetapi untuk selanjutnya, Anusapati harus belajar menjadi seorang yang sudah dewasa. Bukankah ia sudah mempunyai seorang anak laki-laki? Ia bukan lagi anak-anak yang harus selalu dilindungi. Mahisa Agni menganggukan kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, Hamba tuanku. Hamba mengerti. Perlahan-lahan hamba akan melepaskannya. Demikianlah, maka seperti berlomba Toh Jaya dan Anusapati berusaha mendapatkan pengaruh dari rakyat Singasari. Tetapi ternyata setiap kali Toh Jaya dapat lebih banyak berbuat dari Anusapati. Beberapa kali Toh Jaya berhasil menyelamatkan rakyat Singasari dari kejahatan. Hampir seperti Kesatria Putih. Tetapi Toh Jaya tidak pernah berhasil memusnahkan mereka seperti yang sering dilakukan oleh Kesatria Putih. Adalah menggemparkan sekali ketika tiba-tiba saja pula suatu kali rakyat Singasari melihat kembali Kesatria Putih. Meskipun Kesatria Putih tidak berbuat apa-apa, karena ia hanya sekedar lewat di atas kuda putihnya, namun namanya kembali menggemparkan Singasari. Apalagi kepada para peronda di sudut kota Kesatria Putih itu berkata, Aku akan datang pada saatnya. Toh Jaya bukan apa-apa bagiku. Tetapi sementara ini ia dapat menjalankan tugasku, meskipun hanya sebagian kecil. Ternyata bahwa pesan itu sampai juga ke telinga Toh Jaya. Alangkah sakit hati Putra Sri Rajasa itu. Karena itu, maka dengan kemarahan yang meluap-luap Toh Jaya berkata, Ayah Anda, hamba ingin menunjukkan kepada rakyat Singasari bahwa hambalah orang terkuat di seluruh negeri. Apakah yang akan kau lakukan? Latihan terbuka, atau semacam sayembara tanding? Sri Rajasa tidak segera menjawab ia mencoba merenungi kata-kata Toh Jaya itu. Perang tanding yang dimaksudkan pasti mempunyai akibat yang luas. Jika ada yang dapat mengalahkannya, maka akibatnya sama sekali tidak diharapkannya. Kesatria Putih yang tiba-tiba saja muncul meskipun hanya sesaat itu ternyata sangat mengganggu kebesaran nama hamba. Seakan-akan hamba hanyalah sekedar membantunya yang tidak berarti. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia berkata, tetapi kau harus mengerti akibatnya Toh Jaya. Kau mempertaruhkan namamu. Kalau kau dikalahkan oleh siapapun juga, maka namamu akan wancur. Kau tidak akan dapat bangkit kembali untuk waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Tetapi jika hamba dapat menguasa Yarna, maka hambalah orang terkuat di seluruh Singasari. Sekali lagi Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun demikian, Sri Rajasa agaknya lebih berhati-hati dari Toh Jaya, sehingga karena itu maka katanya, Toh Jaya, aku lebih senang mempergunakan istilah latihan terbuka bagi anak-anak muda di Singasari. Ternyata ada orang-orang kuat yang tidak dapat kau lupakan. Orang berkerudung hitam yang memasuki halaman istana, kemudian orang berkerudung putih itu, Dan yang harus kau perhitungkan adalah orang-orang seperti Kiai Kis yang tidak menghiraukan kera apapun yang akan ditempuh untuk mendapatkan kesempatan. Itulah sebabnya, maka kau harus membatasi daerah sayembara itu. Jika kau kalah di dalam latihan itu, akibatnya tidak akan begitu parah. Tetapi jika kau menang, namamu akan cukup mendapat penghargaan meskipun tidak seperti yang kau harapkan orang terkuat di seluruh Singasari. Toh Jaya merenungi pendapat kaya handanya itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Hamba mengerti. Nah, kita akan segera mengundangkan arna terbuka bagi anak-anak muda Singasari siapapun boleh memasuki gelanggang. Kita akan memberi kesempatan kepada siapapun juga yang paling menang di antara mereka, baru mendapat kesempatan berlatih melawanmu. Kau mengerti? Hamba ayah anda. Perkelahian yang akan diadakan adalah perkelahian di atas punggung kuda dengan senjata tumpul. Sebuah tombak panjang yang tidak berujung runcing, tetapi justru diberi pelunak di ujungnya. Siapa yang terjatuh dan kudanya ialah yang dianggap kalah. Toh Jaya mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia menghendaki perkelahian yang lebih bersungguh-sungguh dan sekedar mempergunakan tombak panjang. Sri Rajasa yang agaknya mengerti getar hatinya berkata, Jangan menuntut lebih dari itu Toh Jaya. Jangan sampai kau melakukan pembunuhan di arna. Akibatnya akan pahit bagimu, karena jika demikian terjadi di hadapan rakyat Singasari yang menyaksikannya, maka mereka tidak akan melupakan bahwa kau pernah melakukan pembunuhan di hadapan mereka. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi jika sekedar mengalahkannya, maka kau akan tetap dikenang sebagai seorang yang paling kuat dan berjiwa besar. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Hamba ayah anda. Hamba mengerti. Nah, biarlah para senapati melakukan persiapannya. Mereka akan segera mengundangkannya pula di seluruh negeri. Toh Jaya menarik nafas dalam-dalam. Namun jika benar-benar ia dapat memenangkan perjuangan di arna itu namanya akan menjadi semakin baik di hati rakyat Singasari. Bagaimanakah caranya untuk memancing Kakanda Anusapati agar ia dapat ikut serta berkata Toh Jaya di dalam hatinya? Namun kemudian dijawabnya sendiri, ia tidak akan berani turun ke arna. Jika ia tidak berhasil mengalahkan bukan saja aku, tetapi anak muda yang lain yang sama sekali bukan seorang yang pantas, maka namanya akan huancur. Demikianlah maka para senapati yang segera mendapat perintah untuk melaksanakan latihan terbuka itu, mempersiapkan segala sesuatu yang dilakukan. Mereka mulai membuat patok-patok di alun-alun. Kemudian menarik tali di antara patok-patok itu untuk membatasi agar kuda para peserta tidak berlari-lari sampai ke garis penonton. Dengan demikian akan dapat menimbulkan kecelakaan bagi mereka yang mungkin terinjak kaki-kaki kuda para peserta itu. Ternyata bahwa pengumuman itu mendapat sambutan yang baik dari kalangan anak-anak muda Singasari. Apalagi suatu ketentuan yang mengatakan bahwa siapakah yang paling menang di antara para peserta, akan diberi kesempatan bertanding melawan Tuan Kutoh Jaya, dan kesempatan pertama untuk langsung diangkat menjadi seorang perwira jika dikehendaki dan hadiah berupa seekor kuda yang sangat baik. Apalagi jika ia dapat menang atas Tuan Kutoh Jaya, maka hadiahnya akan ditambah lagi dengan kesempatan yang lebih luas di bidang keperajuritan dan tiga ekor kuda yang paling baik. Demikianlah pada saatnya, maka sejak pagi-pagi buta, berduyun-duyun orang-orang Singasari pergi ke alun-alun untuk menyaksikan suatu arna terbuka bagi anak-anak muda Singasari. Sebuah panggungan khusus telah dibuat untuk tempat menonton bagi Sri Rajasa dan pada panglima. Para anak muda yang akan mengikutinya telah berkumpul di sudut alun-alun yang ditentukan. Masing-masing di atas punggung kuda masing-masing yang dihias dengan kelengkapan meraneka warna dan dibungai dengan janur kuning. Ternyata bahwa arna terbuka itu menjadi sangai meriah dan menarik perhatian. Berjejal-jejal rakyat Singasari memenuhi alun-alun mengitari arna yang dibatasi dengan tali-tali yang terentang. Beberapa orang senapati dan prajurit yang bertugas menyelenggarakan arna terbuka itu telah siap di tempat masing-masing. Semuanya juga berkuda mengelilingi arna. Selain mereka harus mengawasi para penonton agar tidak masuk ke arna, mereka harus mengamati jalannya sodoran di arna itu sendiri. Kecuali para petugas itu, ada dua orang petugas khusus yang akan menilai setiap perkelahian tongkat yang akan terjadi. Tidak boleh ada kecurangan dan tidak boleh ada kekerasan yang melampaui batas. Seorang petugas yang berada di antara para peserta masih memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang ingin mengikuti sodoran di arna itu. Namun agaknya sudah tidak ada lagi yang menyatakan dirinya menambah jumlah dan anak-anak muda yang ikut serta. Mereka sebenarnya ingin juga mencoba-coba, tetapi mereka harus mempunyai bekal kecakapan mengendalikan kuda dan kemampuan dalam olah. Kanuragan Ketahanan tubuh dan keterampilan menggerakkan tongkat panjang yang seakan-akan merupakan sebuah tombak bertangkai panjang. Ketika semuanya sudah siap, serta persiapan-persiapan sudah selesai diselenggarakan, maka permainan itu pun segera dibuka. Sebelum pertandingan dimulai, maka terlebih dahulu, putra Sri Rajasa, Toh Jaya, berkuda mengelilingi arna pambil melambai-lambai kantangannya. Yang menyambut mula-mula adalah mereka yang berada di atas panggung kehormatan. Namun kemudian setiap orang yang menyaksikan pertandingan ketangkasan itu pun bertepuk tangan dan melambai-lambaikan tangan mereka pula. Toh Jaya yang namanya semakin dikenal oleh rakyat Singasari itu berkenan untuk bertanding melawan pemenang terakhir dari permainan ketangkasan itu. Setelah mengelilingi arna beberapa kali, maka Toh Jaya pun segera turun dari kudanya di muka tangga panggungan. Setelah sekali lagi melambaikan tangannya kepada setiap orang yang ada di seputar arna, maka ia pun segera naik dan duduk di samping ayahanda Sri Rajasa dan ibunda Ken Ken Umang. Di sini yang lain dari ayahanda Sri Rajasa adalah permaisuri Ken Dudes, kemudian Mahisa Agni dan seharusnya di antara mereka duduk putra mahkota. Tetapi ternyata putra mahkota tidak menghadiri permainan itu. Namun di belakang mereka, para panglima dan senapati memenuhi panggung kehormatan itu. Apakah Anusapati tidak berminat bertanya Sri Rajasa kepada Toh Jaya? Toh Jaya mengangkat bahu. Jawabnya, hamba tidak tahu pasti ayahanda. Hamba sudah minta agar kakanda Anusapati hadir. Tetapi agaknya kakanda Anusapati tidak mau apabila dengan tiba-tiba saja diminta untuk turun karna, karena kakanda Anusapati sama sekali tidak menguasai kendali kuda, apalagi dengan sebelah tangan memegang tongkat panjang. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya namun Ken Dudes yang mendengar jawaban itu mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia berpaling. Tetapi Anusapati memang tidak ada di antara mereka. Yang tampak di sebelah para panglima dan senapati adalah putra-puterannya yang lain, di antaranya adalah Mahisa Wonga Teleng. Ken Dudes menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ternyata Sri Rajasa benar-benar bersikap kurang adil terhadap putra-puterannya. Sri Rajasa tidak mendidik puterannya menjadi laki-laki yang sejajar di dalam berbagai macam hal. Juga di dalam melahkan huragan. Namun terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Ken Dudes tidak dapat mengingkari kenyataan, bahkan ia adalah orang yang paling tahu siapakah sebenarnya Anusapati itu. Sekilas terbayang Aku Tunggul Ametung yang perkasa. Yang terbunuh dengan Carey yang licik sekali. Dan ia pun akhirnya mengetahui siapakah yang telah membunuh Aku Tunggul Ametung itu. Sama sekali bukan Kebo Ijo yang namanya telah dicemarkan. Tetapi saat itu hatinya sedang digelapkan oleh suatu perasaan yang tidak dimengerti dan tidak dapat dikendalikannya terhadap orang yang bernama Kainarok itu. Baru kini ia merasa seakan-akan ia harus menanggung dosa yang disandangnya itu. Tetapi Ken Dudes yang telah cukup lama harus selalu menanggung rasa itu, berhasil mengendalikan dirinya, sehingga seolah-olah ia sama sekali tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran Anusapati. Namun ia masih berharap bahwa Mahisa Wonga Teleng dapat berbuat seperti seorang laki-laki yang baik. Jadi bukan saja Toh Jaya. Namun agaknya Mahisa Wonga Teleng pun sama sekali tidak bersiap untuk mengikuti permainan di Arna terbuka itu. Demikianlah setelah semuanya dipersiapkan, mulailah perkelahian yang pertama di Arna itu. Setelah diundi, maka dua orang anak muda muncul di Arna. Mereka adalah anak-anak muda yang tegap dan kuat. Mereka duduk di atas kuda yang tegar dan sebuah tongkat panjang di tangan kanan. Tongkat panjang yang ujungnya dibalut dengan sabut yang terbungkus kain, agar sentuhan ujung tongkat panjang itu tidak berbahaya. Dengan senyum di bibir, meskipun tampak juga keringat mengembun di kening, keduanya pergi ke ujung yang berbeda dari Arna itu. Sejenak mereka mempersiapkan diri. Sementara itu seorang prajurit telah siap memukul tenggara. Seorang senapati yang duduk di atas punggung kudanya pula, memeriksa keduanya berganti-ganti. Pada mereka tidak boleh terdapat senjata yang lain kecuali tongkat itu. Ketika ternyata tidak terdapat pelanggaran apapun, maka senapati itu pun mengangkat tangannya. Jika tangannya melambai maka prajurit yang sudah siap itu akan segera memukul tenggara sebagai pertanda bahwa latihan perkelahian berkuda yang pertama ini segera dimulai. Yang menang pada latihan pertama ini, harus melawan orang kedua pada pertarungan yang kedua. Demikianlah setiap orang yang memenangkan pertandingan, harus melawan orang-orang berikutnya, sampai pada orang yang terakhir. Apabila pemenang itu berhasil mengalahkan lawannya terus-menerus, sehingga ia menjadi lelah sekali, maka setelah perkelahian yang kesepuluh, ia mendapat kesempatan beristirahat, sampai pada saatnya ia akan muncul lagi ke gelanggang melawan orang yang akan memenangkan pertandingan babak baru berikutnya. Demikianlah, maka setelah semuanya siap, maka senapati yang mengangkat tangannya itu pun segera melambai kepada prajurit yang segera memukul tenggara sebagai pertanda bahwa, perkelahian berkuda dengan tombak yang tumpul itu dimulai. Kedua anak muda yang duduk di atas punggung kuda di ujung dan ujung yang berlawanan itu segera memacu kudanya. Tombak mereka pun kemudian merunduk mengarah kepada lawannya yang berpacu pula ke arahnya. Demikianlah maka dada para penonton menjadi berdebaran. Meskipun tongkat itu tidak keruncing, tetapi apabila ujungnya mengenai dada, dan jika yang dikenainya tidak mempunyai daya tahan yang kuat, maka ujung tongkat yang telah dilunakan dengan sabut itu pun cukup berbahaya. Semakin dekat kedua ekor kuda yang berpacu berlawanan arah itu, para penonton menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak kemudian terdengar perempuan-perempuan menjerit kecil dan bahkan ada yang memejamkan matanya. Kedua tongkat panjang itu bagaikan saling memukul. Masing-masing berusaha untuk menghindarkan ujung tongkat itu agar tidak mengenai tubuhnya. Namun agaknya yang seorang lebih terampil dari yang lain, sehingga tombaknya masih juga mengenai pundak lawannya. Anak muda yang terkena itu menyeringai menahan sakit. Hampir saja ia terlempar dari kudanya. Tetapi ia masih dapat bertahan. Namun pundak serasa telah retak. Meskipun demikian ia masih belum dinyatakan kalah, karena ia belum terjatuh. Mereka harus mengulanginya sekali lagi. Jika keduanya masih tetap berada di punggung kuda maka mereka akan berkelahi dalam jarak dekat tanpa ancang-ancang lagi sampai salah seorang dari mereka terjatuh. Sejenak kemudian kedua ekor kuda itu telah berpacu kembali seperti semula, kedua tongkat itu telah merunduk. Dengan segala macam usaha, masing-masing ingin menjatuhkan lawannya dari punggung kuda. Tetapi seperti yang terjadi pertama kali, mereka sekedar saling menangkis, sehingga mereka sama sekali tidak berhasil menjatuhkan lawannya. Dengan demikian, mereka pun segera berkelahi tanpa ancang-ancang lagi. Mereka saling mendorong dengan tongkat, saling memukul dan saling menarik. Akhirnya, salah seorang dari keduanya memang harus kalah. Ketika salah seorang daripadanya mengayunkan tongkatnya, maka yang lain berhasil menghindarinya dengan membungkukan bandannya melekat ke punggung kuda. Demikian tongkat itu terayun, secepatnya tongkat itu dipukul ke arah yang sama dengan ayunan itu, sehingga justru orang itu tertarik oleh kekuatannya sendiri. Belum lagi ia berhasil memperbaiki keadaannya, maka lawannya mendorongnya dengan ujung tongkatnya, tidak saja pada tubuh anak muda itu sendiri, tetapi pada tubuh kudanya sehingga kuda itu terlonjak. Penunggangnya tidak sempat mempertahankan diri ia pun kemudian terguling dan jatuh di tanah. Suarak para penonton rasa-rasanya seperti membelah langit. Mereka bertepuk dan berteriak-teriak sekuat-kuatnya. Kemenangan yang pertama itu mendapat sambutan yang luar biasa dari para penontonnya. Demikianlah perkelahian yang pertama itu disusul dengan yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Ternyata orang yang memenangkan pertandingan yang pertama itu memang memiliki kelebihan dari yang lain, ternyata ia mampu bertahan sampai tujuh kali. Tetapi pada perkelahian yang ketujuh ia menemukan lawannya yang justru lebih lincah. Selain tenaganya yang memang sudah susut, anak muda yang menang sejak pertama kali itu, kurang mempunyai pertimbangan-pertimbangan atas kudanya sendiri. Karena itu, di dalam perkelahian yang ketujuh, lawannya berhasil mendorongnya jatuh, justru hanya dengan tangannya, karena tongkatnya ada di sisi lain dari tubuhnya. Tetapi pemenang itu tidak bertahan lebih dari dua kali. Datanglah kemudian seorang anak muda yang gagah tegap dan berdada bidang. Anak muda ini berhasil dengan mudah menjatuhkan lawannya yang telah menang itu. Agaknya anak muda yang berdada bidang itu akan mampu bertahan beberapa kali. Tetapi ternyata ia tidak dapat bertahan sampai lima kali. Demikianlah maka menjelang orang yang terakhir, turunlah ke gelanggang orang-orang yang semakin kuat, semakin lincah dan terampil, sehingga pada saatnya, tinggal dua orang sajalah yang masih ada di gelanggang. Sorak para penonton bagaikan meruntuhkan langit. Para peserta yang tidak mampu lagi bertahan kini ikut pula berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Mereka telah mengikat kuda masing-masing di pinggir alun-alun dan memusatkan perhatiannya pada perkelahian yang dasyat di babak terakhir itu. Para pemimpin singasari yang ada di panggung menjadi berdebar-debar. Ternyata keduanya adalah anak-anak muda yang tangkas dan kuat. Salah seorang dari keduanya, yang dapat memenangkan pertandingan di babak terakhir, itu akan mendapat kesempatan untuk bertanding melawan Toh Jaya. Demikianlah maka ternyata kedua anak-anak muda yang sampai pada pertandingan terakhir itu adalah anak-anak muda yang tangguh dan tangkas. Setelah mereka dua kali bertanding dengan ancang-ancang dan tidak seorang pun dari mereka yang terjatuh, maka mulailah mereka bertanding dengan dasyatnya pada jarak yang dekat. Tongkat mereka terayun-ayun dan mematuk dengan cepatnya. Sekali-sekali tubuh mereka terpukul oleh tongkat itu, namun mereka masih juga tetap bertahan. Matahari yang telah mulai condong ke barat terasa panasnya membakar arna. Tetapi tidak seorang penonton pun yang menjadi jemuh dan meninggalkan alun-alun. Mereka benar-benar terikat melihat ketangkasan anak-anak muda Singasari bertanding di atas punggung kuda, apalagi dua orang yang berakhir itu. Yang masih anak-anak pun rasa-rasanya tidak mengenal lapar. Bahkan mereka yang terlupa belum makan pagi pun masih juga bertahan di tempatnya, meskipun agak gemetar juga. Di panggung kehormatan para pemimpin Singasari memperhatikan perkelahian di antara keduanya itu dengan berdebar-debar. Ternyata bahwa Singasari memiliki bibit-bibit yang baik bagi seorang prajurit. Jika perkelahian ini berakhir, maka pantaslah bagi yang menang untuk mendapat penghargaan menjadi seorang perwira apabila dihendaki. Ketangkasan dan kemampuannya dapat dikagumi. Apakah Tuan Kutoh Jaya dapat mengalahkannya timbul juga pertanyaan di dalam hati para senapati. Tetapi mereka percaya bahwa Toh Jaya adalah seorang anak muda yang perkasa. Demikianlah maka Toh Jaya sendiri memperhatikan pertandingan itu dengan tegang. Keduanya memang tangkas dan lincah. Setelah bertanding beberapa lama, maka akhirnya tampak jugalah perbedaan kemampuan dari keduanya, meskipun perlahan-lahan dan hampir tidak jelas. Yang seorang memiliki ketahanan nafas yang luar biasa sehingga setelah bertanding beberapa lama, seakan-akan ia sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Dalam pada itu lawannya tampak menjadi semakin susu tenaganya. Nafasnya mulai mengganggu meskipun ia masih tetap mempertahankan ketangkasannya. Namun sampai jugalah batas dari kemampuannya. Ketika salah seorang daripadanya tidak mampu lagi bertahan pada batas kekuatan nafasnya, maka perlahan-lahan ia mulai terdesak. Semakin lama semakin berat, sehingga pada akhirnya ia terdorong dari punggung kudanya. Betapapun ia bertahan, namun ia pun terjatuh juga, meskipun perlahan-lahan, seolah-olah sengaja turun dari kudanya dengan kera, tersendiri. Sorak-sorai meledak seperti seribu guruh di langit. Anak muda yang terjatuh itu pun cepat berdiri. Tetapi ia tidak dapat mengelak, bahwa lawannya yang masih berada di punggung kuda dengan tongkat di tangan itulah menang. Setelah menganggukan kepalanya ke arah panggung kehormatan, maka dengan tersipu-sipu ia menangkap kendali kudanya dan dituntunya keluar arna. Meskipun demikian, ternyata para penonton pun menghormatinya sambil melambaikan tangan mereka, para penonton itu bersorak-sorak tidak henti-hentinya. Setelah anak muda yang seorang itu menepi dan mengikat kudanya di luar arna, maka seorang senapati yang bertugas di arna segera mengumumkan bahwa anak muda yang masih berada di arna itulah pemenang dari pertandingan sodoran pada hari itu. Sementara itu, matahari sudah menjadi semakin condong ke barat. Senapati itu pula kemudian mempersilahkan Toh Jaya turun dari panggung kehormatan, untuk memenuhi janjinya, bertanding melawan anak muda yang memenangkan latihan terbuka di atas punggung kuda itu. Toh Jaya menganggukan kepalanya sambil tersenyum ia cukup yakin akan kemampuannya. Kemampuan berkuda dan keterampilan mempergunakan senjata. Ketahanan tubuhnya pun dapat dibanggakannya pula. Demikianlah, maka disambut dengan sorak yang membahana, Toh Jaya berdiri dari tempat duduknya. Setelah bersujud di depan ayah anda dan ibunda Ken Umang, maka Toh Jaya pun segera berdiri dan berjalan perlahan-lahan ke pintu panggungnya. Sekali ia masih berpaling memandang kandidas yang termangu-mangu. Dengan senyum yang aneh ia mengangguk kecil seakan-akan ingin mengatakan kepadanya, bahwa anak Ken Umang lah yang akan menjadi anak muda yang paling perkasa di Singasari, bukan anak kandidas. Bukan putra mahkota yang sama sekali tidak hadir dan tidak berani melihat kenyataan kemenangannya. Tiba-tiba saja kandidas menjatuhkan wajahnya terasa hatinya bagaikan terluka. Ia benar-benar merasa, betapa keturunannya sama sekali tidak mampu mengangkat derajatnya. Derajat pada pokan Panawijen, meskipun ayahnya, Empu Purwa adalah seorang laki-laki yang mumpuni. Tanpa sesadarnya kandidas berpaling memandang Mahisa Agni, tetapi karena Mahisa Agni tidak sedang memandangnya, maka ia pun berkisar pada Mahisa Wonga Teleng. Tetapi anaknya itu pun sedang menundukkan wajahnya dalam-dalam. Demikianlah, Toh Jaya pun kemudian naik ke atas punggung kuda yang tegar berwarna hitam. Kuda itu adalah kuda kesayangannya, yang selalu dipakainya apabila ia pergi berburu. Kuda itu bagaikan seseorang yang sudah mengenalnya dan dikenalnya baik-baik segala sifat dan tabiatnya. Sambil melambaikan tangannya Toh Jaya kemudian mengelilingi arena. Disambut dengan gemuruh oleh para penonton yang semakin berjejalan. Sejenak kemudian dipandanginya anak muda yang menang di dalam pertandingan itu sambil bertanya, Apakah kau sudah cukup beristirahat? Ampun tuanku! Agaknya hamba sudah cukup lama menunggu. Toh Jaya tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Baiklah kita akan segera mulai. Anak muda itu tidak menyaut. Tetapi hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Kesempatan serupa ini tidak pernah diimpikannya sebelumnya. Bertanding melawan putra Sri Rajasa yang perkasa. Puteranya pun tentu seorang yang pilih tanding, berkata anak muda itu di dalam hatinya, Dan ternyata pula bahwa ia selalu berhasil mengusir perampok-perampok di seluruh daerah Singasari. Hampir seperti Kesatria Putih. Tetapi anak muda itu tidak sempat berangan-angan lebih lama lagi, Karena ia pun harus segera bersiap menghadapi putra Sri Rajasa itu. Sejenak anak muda itu memusatkan perhatiannya. Dipandanginya Toh Jaya yang berada di punggung kudanya yang hitam. Tuanku Toh Jaya memang seorang yang perkasa, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka isyarat pun segera diberikan dan prajurit yang sudah siap dengan pemukul tanda di tangannya, Segera mengayunkan tangannya. Demikian tengara itu berbunyi, maka kedua ekor kuda di arna itu pun segera berpacu. Masing-masing kemudian merundukkan badannya dan mempersiapkan tongkatnya masing-masing. Benturan antara keduanya disambut dengan sorak yang gegap gempita. Anak muda yang memenangkan segala pertandingan itu hanya bergetar sedikit, Tetapi ia masih dapat bertahan di atas punggung kudanya, sehingga mereka pun harus mengulanginya sekali lagi. Dan yang sekali lagi itu pun disambut dengan sorak yang gemuruh. Juga pada benturan yang kedua anak muda itu masih mampu bertahan meskipun hampir saja ia terlempar dari punggung kudanya. Toh Jaya tersenyum melihat lawannya masih tetap berada di atas punggung kuda. Dengan demikian mereka harus bertanding pada jarak dekat tanpa ancang-ancang lagi. Keduanya pun kemudian saling memukul dan saling mendorong. Namun seperti pada benturan-benturan yang terjadi, segera nampak bahwa Toh Jaya memang seorang anak muda luar biasa. Tidak banyak kesempatan diberikan kepada lawannya. Setiap kali anak muda itu harus menghindar menjauh dan memperbaiki keadaannya. Namun setiap kali kembali serangan-serangan Toh Jaya membuatnya terdesak terus. Semua orang yang menyaksikan pertandingan diarna itu bagaikan disengat oleh kebanggaan yang tidak tertahankan, melihat Toh Jaya yang dengan lincah dan tangkas mendesak lawannya. Mereka melihat dengan pasti, bahwa Toh Jaya dengan sengaja membiarkan lawannya tetap bertahan agak lama, karena sebenarnya Toh Jaya mempunyai kesempatan yang luas untuk menjatuhkannya. Kebanggaan yang tidak ada tarannya telah membakar hati rakyat Singasari. Toh Jaya sekaligus berhasil merebut hati setiap orang. Tidak ada lagi yang sempat mengingat-ingat bahwa di Singasari ada seorang putera mahkota. Apalagi saat itu putera mahkota yang bernama Anusapati tidak menampakkan dirinya. Ken Umang yang melihat sambutan rakyat Singasari kepada anak laki-lakinya demikian menggetarkan jantung, menjadi semakin berbangga. Hampir pasti ia dapat mengharap dukungan rakyat itu terhadap anaknya apabila terjadi suatu perebutan tahta kelak. Anusapati tidak akan mendapatkan tempat di hati rakyat ini, berkata Ken Umang di dalam hatinya. Dan sebenarnya lah bahwa kata hati Ken Dides pun hampir serupa. Ia melihat suatu permainan yang licik. Dengan sengaja Sri Raja seingin menyingkirkan anaknya dari hati rakyat Singasari. Namun demikian, Ken Dides tidak dapat menyesali lebih jauh, karena Anusapati sendiri agaknya tidak memiliki kemampuan sebesar toh jaya. Karena itu, maka Ken Dides pun segera menundukkan kepalanya. Terasa hatinya bagaikan pecah. Sekali-sekali ia berpaling kepada Mahisa Wonga Teleng. Tetapi anaknya itu pun hanya dapat menundukkan kepalanya. Agaknya telah menjadi takdir yang maha agung, akhirnya Ken Dides mencoba menenangkan hatinya dan menyerahkan semuanya kembali kepada pencipta alam dan seisinya. Sejenak kemudian maka sorak yang membahana terdengar lagi dari arna. Ken Dides hampir tidak berani mengangkat wajahnya. Ia tidak berani melihat kemenangan toh jaya dan sambutan rakyat Singasari yang meledak-ledak. Sebenarnya lah sejenak kemudian, toh jaya berhasil mendesak lawannya. Sambil tersenyum ia menyentuh lawannya itu dengan ujung tongkatnya. Hampir saja lawannya itu terbanting jatuh, namun toh jaya kemudian membiarkannya memperbaiki keadaannya. Bahkan dengan sengaja menjauhinya agar kesempatan itu dapat dilihat dengan jelas oleh para penonton di seputar arna. Namun demikian, akhirnya toh jaya menjadi jemuh. Setelah berputar-putar beberapa lama, toh jaya pun berniat mengakhiri permainan itu. Demikianlah, sejenak kemudian, toh jaya menjadi semakin cepat berputar. Sentuhan demi sentuhan membuat lawannya bingung, sehingga akhirnya lawannya itu pun terdorong dan perlahan-lahan jatuh dari punggung kudanya. Meledaklah sorak yang gemuruh, seakan-akan hendak meruntuhkan langit. Namun pada saat yang demikian itu, di langit telah terbang sebatang anak panah sendaran dari pinggir alun-alun tanpa dihiraukan oleh siapapun karena mereka sedang ribut dengan kemenangan toh jaya. Namun sejenak kemudian, arna itu bagaikan dicengkam oleh tangan angan hantu ketika tiba-tiba saja, hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana datangnya, berlarilah seekor kudep putih yang tegar dengan penunggangnya yang berkerudung putih. Hampir berbareng rakyat singa sari berdesis, kesatria putih. Ya, kesatria putih. Ternyata bukan saja rakyat yang berdiri berjejal-jejal di sekitar arna sajalah yang terperanjat melihat kehadiran kesatria putih, tetapi para pemimpin singa sari yang berada di panggung kehormatan pun terkejut karenanya. Sri Rajasa bergeser setapak maju dan bahkan Mahisa Wonga Teleng telah berdiri dari tempat duduknya, sementara Mahisa Agni memanjangkan lehernya untuk dapat melihat seekor kuda yang kemudian perlahan-lahan berjalan ke depan panggung kehormatan itu. Rakyat singa sari dengan sendirinya telah bersibat. Bagi mereka kesatria putih adalah seorang kesatria yang telah berhasil merebut hati mereka. Karena itu, meskipun mereka belum mengenal siapakah sebenarnya kesatria putih itu, namun kehadirannya telah mendapat sambutan yang membuat toh jaya menjadi iri hati. Meskipun rakyat singa sari tidak berteriak dan bersorak, namun tatapan mat mereka, bisik-bisik di antara mereka, serta orang-orang yang berdiri di belakang berusaha mendesak maju, adalah suatu pertanda bahwa kesatria putih mendapat banyak perhatian dari rakyat yang berdiri di seputar arna itu. Ampun tuanku, katanya dalam nada yang berat, seolah-olah suaranya berputar di dalam perutnya, bahwa hamba berani hadir di dalam pertandingan sodoran ini adalah didorong oleh niat hamba untuk ikut meramaikan permainan yang diselenggarakan di alun-alun ini. Tetapi ampun tuanku, bahwa hamba telah datang terlambat karena hamba harus menyelesaikan tugas yang telah hamba bebankan kepundak hamba atas kehendak hamba sendiri. Selagi hamba berada di dalam perjalanan yang jauh, hamba telah bertemu dengan segerombolan perampok yang agaknya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Mereka sadar, bahwa hari ini tuanku toh jaya pasti tidak akan dapat memberikan perlindungan kepada rakyatnya, karena tuanku berada di arna ini. Karena itulah maka segerombolan perampok itu telah berani berbuat jahat. Dengan demikian maka hamba terpaksa berhenti sejenak menyelesaikan para perampok itu. Kesatria putih berhenti sejenak. Namun ceritanya itu ternyata telah mendebarkan jantung orang-orang singasari yang mendengarnya, sehingga dengan demikian tuanku, kedatangan hamba telah terlambat. Meskipun demikian, jika diperkenankan hamba akan mengikuti pertandingan sodoran terbuka ini. Jantung Sri Rajasa menjadi berdebar-debar. Ia sudah mendengar kemampuan kesatria putih, sehingga karena itu, ia menjadi ragu-ragu, apakah toh jaya akan dapat melawannya. Tetapi untuk menolaknya, pasti akan sangat mengecewakan rakyat singasari. Mereka pasti menganggap bahwa toh jaya tidak akan dapat menandinginya. Dan hal ini tentu akan sangat merugikan nama toh jaya untuk selanjutnya. Tetapi karena hal itu memang sudah dipertimbangkan oleh Sri Rajasa sebelumnya, maka Sri Rajasa pun kemudian berkata, Kesatria putih, kehadiranmu sangat mencengangkan hati kami. Kami sudah mendengar betapa besar namamu karena pengorbanan yang pernah kau berikan kepada rakyat singasari, seperti apa yang pernah diberikan oleh putra kutoh jaya. Tetapi ketahuilah, bahwa pertandingan sodoran ini adalah pertandingan untuk anak-anak. Jika kau akan menjajal kemampuan pimpinan singasari, apakah ia mampu menamakan dirinya pemimpin di dalam segala segi, maka kau tidak pantas untuk bertanding dengan anak-anak karena kebesaran namamu. Ampun tuanku, jawab kesatria putih, hamba tidak mengira bahwa hamba akan mendapat pujian setinggi itu. Tetapi tuanku, pujian itu sebenarnya terlampau memberati pundaku, karena sebenarnya lah hamba tidak pernah berbuat apa-apa yang lebih berarti dari tuanku toh jaya. Kesatria putih itu berhenti sebentar. Lalu, dalam pada itu tuanku, hamba pun agaknya dapat memenuhi persyaratan bagi pengikut pertandingan terbuka ini, atau katakanlah suatu latihan terbuka, karena sebenarnya lah bahwa umur hamba pun tidak terpaut banyak dari tuanku toh jaya. Jika hamba diperkenankan mengikuti permainan ini tuanku. Hamba berjanji, jika hamba kalah, maka tidak ada gunanya setiap orang mengenalkan hamba, dan biarlah hamba menjalankan tugas hamba dengan rahasia seperti saat-saat lampau. Tetapi jika hamba menang, maka hamba berjanji, betapa jeleknya wajah hamba yang hamba sembunyikan ini, hamba akan menyatakan diri, bahwa sebenarnya lah hamba masih berhak mengikuti permainan ini, karena umur hamba tidak terpaut banyak dari tuanku toh jaya. Dada Sri Rajasa menjadi berdebar-debar. Sejenak ia merenung. Dipandanginya kesatria putih dengan tajamnya. Apakah benar umurnya belum terpaut banyak? Kesatria putih, apakah kata-katamu dapat aku percaya? Jika hamba berbohong tuanku, tuanku dapat memancung hamba sekarang juga di hadapan rakyat Singasari. Tetapi berhubung wajah hamba tidak pantas dipandang, sebaiknya wajah ini hamba sembunyikan. Hanya apabila hamba menang, hamba akan sekedar mendapat penghiburan betapa jeleknya hamba. Namun agaknya hal itu mustahil akan terjadi. Kalau kasadari mustahil akan terjadi, kenapa kau memasuki arena bertanya Sri Rajasa? Hamba akan sekedar menilai diri, setelah sekian lama hamba mencoba membaktikan kemampuan hamba tanpa pamrih terhadap rakyat Singasari yang hamba cintai dengan kera hamba sendiri. Sri Rajasa menjadi termangu-mangu. Tetapi ketika ia memandang wajah rakyat Singasari, tampaklah dari sorot match mereka, bahwa mereka ingin melihat kesempatan yang barangkali tidak akan pernah mereka jumpai lagi. Sejenak Sri Rajasa berdiri mematung. Ia sadar, bahwa kesatria putih bagi rakyat Singasari adalah seorang pahlawan, sehingga ia tidak akan dapat berbuat sesuatu yang dapat menyinggung perasaan rakyatnya. Dan kini, dua orang pahlawan rakyat Singasari akan berhadapan di arena, karena Toh Jaya bagi rakyat Singasari juga seorang pahlawan. Tetapi, bagi rakyat Singasari, tidak ada keberatan apapun jika keduanya turun ke arena. Seandainya salah satu dari keduanya itu kalah, rakyat Singasari sama sekali tidak akan dirugikan. Kekalahan itu diharapkan oleh Rakyat Singasari akan dapat menjadi pendorong bagi salah seorang dari keduanya untuk lebih banyak berbuat lagi bagi Singasari. Karena itu, maka mereka benar-benar mengharap agar Sri Rajasa memperkenankan kesatria putih untuk turun ke arena. Rakyat Singasari yang selama ini mengagumi kepahlawanannya, ingin melihat bagaimana ia bertanding. Akhirnya, Sri Rajasa yang berdiri di panggung kehormatan tidak dapat ingkar dari keinginan rakyat Singasari yang tampak pada sorot meti mereka. Karena itu maka katanya betapapun ia dilanda oleh kebimbangan, baiklah orang yang disebut kesatria putih. Aku tidak berkeberatan kau mengikuti pertandingan ini. Tetapi jika ternyata bahwa kau tidak memenuhi segala ketentuan yang ada, maka kau akan dipancung di alun-alun ini. Menang atau kalah, aku berhak untuk menuntut kau menyatakan dirimu kepada rakyat Singasari. Ampun tuanku! Apakah gunanya wajah hamba yang jelek ini akan diperlihatkan kepada rakyat Singasari, jika hamba kalah? Itu terserah kepada keputusanku. Jika aku memutuskan demikian, kau tidak boleh menolak. Jika tidak, pergilah sebelum terlambat. Kesatria putih tampak merenung sejenak. Dalam pada itu rakyat Singasari menjadi bertanya-tanya kenapa justru sikap Sri Rajasa tidak begitu baik terhadap kesatria putih yang selama ini telah banyak berjasa bagi bumi Singasari ini. Sejenak kemudian barulah kesatria putih itu berkata, Ampun tuanku, biarlah hamba menundukkan kepala atas titah tuanku. Tidak ada yang dapat membantah ketentuan yang telah tuanku jatuhkan. Baiklah. Masuklah ke dalam arna. Tetapi kau tidak akan dapat lari dari ketentuan yang sudah aku katakan. Ampun tuanku, hamba akan selalu menjunjung titah tuanku itu. Demikianlah, maka kesatria putih itu memutar kedanya. Dilihatnya toh jaya termangu-mangu di arna. Namun sejenak kemudian toh jaya itu pun berkata dari kejauhan, Ayahanda, jika kesatria putih ingin memasuki arna, biarlah hamba melayainya. Sri Rajasa menganggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berteriak menjawab kata-kata toh jaya itu. Demikianlah, maka kesatria putih itu pun perlahan-lahan memasuki arna seorang senapati yang bertugas segera memberikan sebatang tongkat panjang kepadanya dan memberikan beberapa penjelasan tentang pertandingan yang bakal berlangsung. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya kesatria putih itu berkata, Baiklah tuan. Aku akan menyesuaikan diriku. Mudah-mudahan aku dapat melayani tuanku toh jaya barang satu atau dua kejap saja. Senapati itu tidak menyaut. Kemudian keduanya ditempatkan pada ujung yang berlawanan. Seorang prajurit telah berdiri dengan tegang di depan tengah rayang harus dipukulnya apabila senapati yang bertugas di arna melambaikan tangan yang sudah diangkatnya itu. Sejenak suasana menjadi tegang. Toh jaya dan kesatria putih sudah siap di tempat masing-masing. Tongkat panjang mereka telah mulai merunduk. Dalam ketegangan yang memuncak itulah tangan senapati yang berada di arna mulai bergerak terayun jatuh di sisi tubuhnya. Pada saat itu pula, sebuah tengah rayang telah dibunyikan oleh seorang prajurit yang bertugas. Demikianlah kedua kesatria yang berada di arna itu mulai memacu kudanya. Keduanya merasa bahwa lawannya adalah seorang yang memiliki kekuatan dan keterampilan yang melampaui anak-anak muda yang lain, yang kini berjajar di pinggir arna. Para penonton yang ada di seputar arna menjadi tegang. Semua mulut tiba-tiba justru telah terkatup rapat-rapat. Dengan keringat yang mengembon di kening mereka menyaksikan dua orang kesatria yang selama ini menjadi kebanggaan mereka sedang bertanding di arna dalam suatu latihan terbuka. Sekilas melintas di angan-angan mereka, kenapa justru toh jayalah yang sekarang berada di arna kenapa bukan putra mahkota. Hal itu semakin memperdalam kekecewaan rakyat Singasari atas Anusapati. Agaknya permainan Kainarok selama ini telah berhasil semakin mendesak Anusapati jauh ke tepi dan bahkan semakin kabur di hati rakyat Singasari. Terima kasih telah menonton!